Di dalam hutan yang diselimuti kabut berdarah. Kolam darah dengan ukuran berbeda-beda menggelegak dan menggelegak. Darah itu tampak mendidih di bawah nyala api bawah tanah. Ada banyak praktisi bela diri Blood Spear yang sedang tidak bersemangat berendam di kolam darah. Tubuh mereka dipenuhi luka yang sangat kentara, dan beberapa lukanya sangat dalam hingga menusuk tulang. Mereka adalah praktisi bela diri Sue Mao yang terluka parah setelah pertempuran berdarah baru-baru ini. Mereka datang ke kolam darah untuk menyembuhkan luka mereka. Darah roh di dalam kolam darah dapat membantu mereka menyembuhkan luka dan dengan cepat mengisi kembali energi darah mereka, memungkinkan mereka memulihkan kekuatan tempur mereka dalam waktu singkat. Jauh di dalam hutan, Feng Rong juga berendam dalam genangan darah sambil mengenakan jaket kulit hitam. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat genangan darah dengan konsentrasi darah roh tertinggi. Batu esensi darah, rumput darah hidup, darah gila dari iblis pedang haus darah, pil dewa darah yang terbuat dari esensi darah berbagai binatang roh, dan banyak barang langka lainnya semuanya telah dilemparkan ke dalam kolam darah oleh Sue Lee. Aura darah iblis yang sangat kacau dan tidak stabil dilepaskan dari kolam darah, menyebabkan esensi darah Feng Rong menjadi gelisah tak terkendali. Darahnya seperti api yang akan mendidih dan meledak di saat berikutnya. He he, lumayan. Sekte Anda memang punya beberapa bahan yang bisa digunakan. Sue Lee tertawa aneh. Seluruh tubuhnya basah kuyuk dalam genangan darah yang dipenuhi darah dua orang yang gelisah. Dia hanya memperlihatkan kepalanya dengan ekspresi bahagia. Seberapa besar kekuatan senior yang berada di puncakmu. Kinlai berjalan mendekat dari jauh dan berdiri di samping Sue Lee. Dia menatap dalam-dalam ke arah genangan darah. Darah di tubuhnya mengalir deras tak terkendali. Hanya dengan berdiri di samping genangan darah, dia hampir tidak bisa mengendalikan derasnya darahnya. Anak, kamu seharusnya lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri. Sue Lee menyeringai. Giginya yang putih membuat bulu kuduk meremang. Kau seharusnya menyerah pada gagasan mengandalkanku untuk melawan dua pasukan peringkat tembaga. Tanpa sepuluh tahun, aku tidak akan mampu memulihkan 80 persen kekuatanku, dan aku tidak akan mampu membantumu bertahan dari malapetaka ini. Jika aku bisa menerobos ke alam manifestasi, dengan bantuan bom Terminator yang mendalam, aku mungkin bisa membalikkan keadaan. Ekspresi Kinlai tampak serius. Kau tidak percaya padaku, Sue Lee mendengus dingin. Kinlai dan Feng Rong memarahi. Kinlai mengerutkan kening dan melirik Sue Lee. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan mencari tempat terdekat untuk duduk. Dia mengeluarkan inti binatang Dark Moon Thunder Snake. Inti binatang buas yang lengkap berbentuk heksagonal. Sekarang, hanya tersisa lima sudut. Dia telah memotong sudut terakhir dan mencoba menempa bom Terminator yang lebih tinggi, tetapi dia gagal total. Inti binatang berbentuk pentagonal itu tampak seperti kristal putih dengan bagian dalam yang keruh. Hangat dan halus saat disentuh. Saat dia menyalurkan pemberantasan Guntur Surgawi, inti binatang ular Guntur Bulan Gelap yang keruh. Tiba-tiba menjadi tembus pandang. Setelah mengamati lebih dekat, orang akan menemukan bahwa zat keruh asli di dalamnya telah menghilang. Mereka mengembun menjadi titik-titik cahaya kecil, dan tiap titik cahaya mengandung aura kekuatan petir yang mencengangkan. Itu adalah kekuatan Guntur yang murni. Apa yang perlu dilakukannya sekarang adalah menyerap perlahan titik-titik cahaya Guntur di dalam inti binatang dan menggabungkannya ke dalam istana natalnya. Saat ini, ada total tujuh istana kelahiran di lautan Roh dan Tianya. Tiga bola kuning tanah terbentuk dari kekuatan magnet geosentris, dua bola es tembus cahaya terbentuk dari kekuatan es, dan dua bola petir menyala terbentuk dari kekuatan Guntur dan kilat. Jika ia ingin menerobos ke alam manifestasi, ia harus terlebih dahulu mencapai puncak alam pembukaan natal. Dengan kata lain, ia harus memiliki sembilan istana natal di lautan Rohnya. Saat ini, dia masih kekurangan dua istana natal. Di matanya, inti binatang Dark Moon Thunder Snake ini merupakan harta karun yang dapat membantunya membentuk istana natal Guntur dan kilat lainnya. Di tengah hutan yang dipenuhi kabut darah dan bau darah yang pekat, Sueli, Fengrong, dan Qin Lai berada di kedalaman, berkultivasi secara terpisah. Mereka tahu betul bahwa sebelum aliansi Suantian dan Kuil 8 Ekstrim mengirim lebih banyak ahli, kelima kekuatan itu tidak akan berani bertindak gegabu atau menyerang kota persenjataan. Ini karena Tusi telah meninggal, dan Xie Zizang ditangkap hidup-hidup. Jatuhnya dua ahli alam pemenuhan sudah cukup untuk mengintimidasi kelima kekuatan. Oleh karena itu, mereka masih punya waktu. Mereka bisa pulih dan memperbaiki diri sesegera mungkin sebelum para ahli dari pihak lain tiba. Suaranya pelan. Benang-benang petir biru melilit tubuh Qin Lai seperti ular roh. Diiringi gemuruh Guntur, petir menjadi semakin terkonsentrasi. Energi Guntur dan Kilat terisi energi, energi Guntur dan Kilat akan menyebar ke tulang, daging, urat, dan titik akupunturnya. Namun, mereka tidak membentuk istana natal baru di lautan rohnya. Nak, jika kau ingin membentuk istana natal yang baru, kau perlu mengumpulkan kekuatan yang cukup dalam waktu yang singkat. Jika kamu menyerap energi di dalam inti binatang sedikit demi sedikit, aku khawatir kamu tidak akan dapat membentuk istana natal dengan cepat. Heh, apakah kamu butuh bantuanku? Sueli tiba-tiba tertawa aneh di dalam kolam darah. Kin Lai menatapnya, bagaimana Anda bisa membantu saya? Berikan aku inti binatang itu. Sueli mengulurkan tangannya dari genangan darah. Kin Lai mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum melemparkan inti binatang kepadanya dari jauh. Inti binatang dari ular Guntur bulan kegelapan tingkat 4. Berhati-hatilah dan jangan sampai merusaknya. Jangan khawatir, itu hanya inti binatang roh tingkat 4. Bukan apa-apa. Cahaya berdarah melintas di mata Sueli saat ia meraih inti binatang itu. Jari-jarinya yang seperti cakar tiba-tiba berdarah. Sebuah kekuatan yang dahsyat, memutar balikkan fakta, dan gila melesat keluar dari ujung jarinya dan mengalir langsung ke inti binatang itu. Retak, 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 ledakan, ledakan, ledakan. Petir menyambar dari ujung-ujung jarinya dan suara gemuruh Guntur terdengar dari telapak tangannya. Aku akan membantumu memanggil semua energi Guntur dan kilat di dalam inti binatang buas sehingga kau tidak perlu membuang waktu untuk menyerapnya sedikit demi sedikit. Sueli menyeringai dan tertawa. Namun, kau akan sedikit menderita saat menyerapnya. Kuharap kau bisa menahannya. Heh, terkadang makan terlalu banyak tidaklah buruk. Nak, nikmati saja. Inti binatang Baizuo yang tampak seperti matahari petir melepaskan kilatan petir dan gemuruh Guntur yang memekatkan telinga saat tiba-tiba berguling ke arah Kinlai. Binatang roh tingkat empat sebanding dengan praktisi bela diri alam Netterpasej, dan inti binatang itu adalah sumber energi. Itu mirip dengan lautan roh dan tian praktisi bela diri. Pada saat ini, energi di dalam inti binatang itu sepenuhnya dilepaskan. Fluktuasi yang mencengangkan yang dilepaskannya menyebabkan bahkan Kinlai menjadi pucat. Seorang praktisi bela diri yang tidak mengembangkan kekuatan Guntur tidak akan mampu menahan kehancuran inti binatang buas ini. Namun, karena Anda mengembangkan kekuatan Guntur, Anda seharusnya mampu menahannya. Sueli menertawakan langit dengan aneh, seakan-akan dia tengah membalas dendam. Inti binatang yang seperti matahari petir itu mendarat tepat di dada Kinlai. Inti binatang itu ditekan oleh gelombang kekuatan jahat dan berdarah dan benar-benar menempel di tempat jantung Kinlai berada. Ledakan. Kinlai merasa seolah-olah dia dipukul berulang kali oleh palu raksasa. Dia langsung merasa pusing dan tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Kekuatan Guntur dan Kilat yang liar dan mendominasi bagaikan kolam petir dari kedalaman neraka. Kekuatan Guntur dan Kilat yang melonjak menyerang setiap sudut tubuhnya dengan ganas. 222. Setengah dari jiwa Sueli telah dipenjara oleh Kinlai. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak membenci Kinlai. Sebesar apapun kebenciannya terhadap Kinlai, dia tidak berani benar-benar membunuh Kinlai. Dia tidak berani menyeret Kinlai bersamanya. Karena itu, dia hanya bisa bertahan. Baginya, mampu menemukan kesempatan untuk membuat Kinlai sedikit menderita tidak diragukan lagi merupakan hal luar biasa yang dapat membuat tubuh dan pikirannya bahagia. Seketika menyalakan kekuatan Guntur di inti binatang Dark Moon Thunder Snake dan menuangkannya ke dalam tubuh Kinlai, membuat Kinlai merasakan sakitnya Guntur dan Kilat. Ini jelas merupakan balas dendam. Nak, metode penyerapan daya secara bertahap tidak akan memungkinkanmu membentuk Istana Yuan. Hanya ketika energi tak terbatas mengalir masuk, kamu dapat mencapai tujuanmu. Sueli menyeringai dan tertawa aneh. Lagi pula, kamu tidak bisa membuang-buang waktu, jadi jangan salahkan aku. Aku juga membantumu. Akankah Kinlai menderita serangan Guntur dan Kilat? Di kolam darah, Fengrong diam-diam mendecak lidahnya, matanya dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Guntur dan Kilat yang berkobar bagaikan tali petir yang mengikat tubuh Kinlai. Deru Guntur yang memekakkan telinga bergema dari setiap tulang di tubuhnya. Inti binatang roh kelas empat itu tampak seperti matahari kecil yang melekat erat pada hatinya, terus-menerus melepaskan energi petir yang dahsyat dan ganas. Boom, boom, boom. Dalam benak Kinlai, gemuruh Guntur dari sembilan langit naik turun. Ia merasa seolah-olah berada di dunia Guntur Kiamat, dan pikirannya dihancurkan oleh Guntur dan Kilat. Kilatan petir yang sangat tajam, bagaikan ujung jarum, menyambar secara kacau ke otot, urat, dan dagingnya, berenang ke dalam celah-celah tulangnya. Rasa sakit menjalar ke setiap bagian daging, setiap sel. Dalam setiap tetes darah. Rasa sakit ini, rasanya seperti berada di tengah badai. Itu beberapa kali lebih hebat daripada dibombardir oleh Guntur dan Kilat. Mengaum. Raungan yang tak terkendali keluar dari mulutnya. Di hutan yang sunyi ini, lolongan ini menyebabkan ekspresi semua praktisi bela diri sue mau berubah. Suara itu bagaikan lolongan terakhir seekor binatang buas yang hampir mati. Membuat hati bergetar ketakutan. Ketika petir menyambar, jaring listrik halus yang menutupi puluhan meter di sekitar kinlay terbentuk dengan dia di bagian tengah. Dikondensasikan begitu saja. Sueli dan Fengrong juga berada dalam jangkauan jaringan listrik. Heh, ketika sumber energi binatang roh tingkat keempat meledak dalam sepersekian detik, kekuatannya sebenarnya cukup mengesankan. Di bawah penutup jaring listrik, tubuh Sueli mengeluarkan gumpalan kabut darah. Begitu kabut darah muncul, lampu listrik terguncang, tidak dapat mendekati tubuhnya yang kurus. Senior, bukankah ini agak terlalu kejam? Aktivasi inti binatang buas roh tingkat 4 setara dengan praktisi bela diri alam meter passage yang meledakkan lautan roh dan tian mereka. Dan dia baru berada di alam pembukaan natal. Fengrong sangat khawatir. Dia meringkup di kolam darah dan tidak terpengaruh oleh jaring listrik. Namun, saat ia mengulurkan jarinya dan mengetuk pelan salah satu petir biru, ujung jarinya langsung berubah menjadi hitam. Hal ini membuatnya menyadari bahwa setiap petir pada jaringan listrik mengandung sejumlah besar energi petir. Sebagai sumbernya, Kin Lai terikat oleh semua guntur dan kilat. Bagaimana dia bisa menahannya? Sudah pasti dia akan sedikit menderita, tetapi dia tidak akan mati. Sueli meliriknya dan berkata dengan dingin, kau seharusnya bisa melihat kekuatan tubuhnya. Penyempurnaan tubuh anak ini jauh melampaui kebanyakan praktisi bela diri di level yang sama. Selain itu, dia juga telah berendam di kolam darah, jadi darah dan vitalitasnya sangat kuat dan medan magnet vitalitasnya sangat kuat. Jika tubuhnya tidak dapat menahannya, maka dia akan melihat hantu. Senior, dengan kekuatanmu, mengapa kau dipenjara di pilar polaroh? Feng Rong bertanya lagi. Cahaya berdarah melintas di mata Sueli, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi mengerikan dan menakutkan seperti iblis tua yang haus darah. Dia menatap tajam ke arah Feng Rong dan berkata dengan keras, Jika kamu berani menanyakan pertanyaan ini lagi, aku akan langsung memurnikanmu menjadi iblis darah. Masalah di penjara tampaknya menjadi masalah yang selalu mengganggu hatinya. Itu adalah hal yang tabu, dan dia tidak ingin membiarkan siapapun membicarakannya. Wajah Feng Rong memucat, dan dia langsung terdiam. Dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Dia hanya bisa menatap Kin Lai dengan patuh. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Kin Lai sebenarnya sedang duduk tegak di tanah. Ekspresinya perlahan menjadi tenang, dan bahkan deru rasa sakit yang membuat kulit kepalanya mati rasa telah berhenti. Kin Lai tampaknya telah beradaptasi dengan korosi akibat petir yang ganas. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa kekuatan inti binatang ular guntur bulan gelap telah berpindah dari tubuh Kin Lai ke Lautan Roh dan Tian Kin Lai. Di dalam Lautan Roh dan Tian Kin Lai, banyak sekali sambaran petir setebal naga yang berenang melonjak dan bergolak di dalam Lautan Roh yang tak terbatas. Sambaran petir tebal turun dari langit seperti tirai manik-manik yang tak terhitung jumlahnya yang menghubungkan langit dengan Lautan Roh, memenuhi daratan tak terbatas ini dengan fluktuasi petir yang tampaknya dapat menghancurkan dunia. Di dalam ruang dan Tian yang diselimuti kabut Roh, tujuh istana natal bagaikan tujuh matahari yang menyilaukan, masing-masing memancarkan cahaya kuning cerah, hijau dingin, dan biru menyilaukan, menerangi seluruh Laut Roh dan menerangi seluruh dunia. Cici Cipapapapapa Naga petir mengamuk dan menyambar matahari kuning cerah, menjerat matahari kristal es, menyebabkan kelima istana kelahiran bergetar tak henti-hentinya, menyebabkan kelima istana kelahiran menjadi semakin terang. Dua matahari cian lainnya juga melepaskan kilatan petir yang menyala-nyala dan bergemuruh seperti guntur, saat mereka menyatu dengan Lautan Spiritual yang mengamuk. Kesadaran Jiwa Kinlai turun ke tempat ini seperti dewa. Dia mengumpulkan semua naga petir besar dan melilitkannya bersama-sama. Naga petir yang tergulung bersama. Bayangan jiwa yang samar-samar melayang di ruang Lautan Roh seperti Dewa Roh Raksasa. Ia melepaskan fluktuasi mental yang deras yang menyapu setiap sudut Lautan Roh. Semua naga guntur dan kilat yang mengamuk dan semua energi guntur dan kilat murni tampaknya telah mendengar panggilan Dewa Petir. Mereka muncul dari setiap sudut dunia ini dan melesat menuju arah tertentu. Siapa-siapa-siapa? Naga petir dan guntur yang berkelok-kelok berputar di dunia Lautan Roh Kinlai. Mereka dikendalikan oleh Kinlai, yang setara dengan seorang pencipta, dan dibatasi oleh hukum dunia. Mereka seperti sungai petir yang bergolak selamanya. Mereka berkumpul di antara dua tangan bayangan jiwa Kinlai yang kabur. Kresek, 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 ledakan, ledakan, ledakan. Naga guntur dan kilat berkumpul. Di telapak bayangan jiwa Kinlai yang besar, bola petir yang menyala perlahan terbentuk seperti kelahiran dunia baru. Sebuah dunia baru dengan petir sebagai sumbernya dan petir sebagai aturannya perlahan-lahan dibangun di antara kedua tangannya. Baiklah, baiklah, baiklah. Saat kilat menyambar, dunia guntur dan kilat menjadi semakin padat, berangsur-angsur memadat, terus berubah, lalu perlahan menyusut. Pada akhirnya, ia menyusut menjadi bola petir yang stabil. Istana kelahiran ke-8 terbentuk. Dia sekali lagi menyempurnakan bayangan jiwa yang besar dan melepaskan gelombang energi mental. Masih banyak naga guntur dan kilat yang tersisa di dunia Lautan Roh. Mereka melilit dua istana kelahiran guntur lainnya, menambahkan cahaya ke matahari saat mereka terus memurnikan dua bola petir. Di hutan yang diselimuti kabut berdarah. Jaring petir raksasa yang terjalin dengan tubuh Kinlai di bagian tengah perlahan menyusut. Semua benang petir menghilang ke dalam tubuhnya yang bergemuruh. Kilatan petir yang menyilaukan dari inti binatang Dark Moon Thunder Snackay yang menempel di dadanya dengan cepat meredup. Inti binatang yang seperti batu giyok itu perlahan-lahan menjadi berbintik-bintik abu-abu. Kelihatannya telah menjadi batu yang paling biasa, dan retakan halus perlahan-lahan muncul di permukaannya. Retakan. Inti binatang itu tiba-tiba meledak. Sebelum batu itu jatuh ke tanah, batu itu tertiup angin gunung dan berubah menjadi bubuk. Ini berarti bahwa energi inti binatang buas telah diserap sepenuhnya. Inti binatang buas yang telah kehilangan energinya telah berubah menjadi bubuk batu yang bahkan lebih buruk daripada batu biasa. Sehari dan semalam telah berlalu. Tubuh Kinlai tidak lagi memancarkan guntur dan kilat. Kehadiran jiwanya juga menjadi sangat tenang. Sueli sudah lama berhenti memperhatikannya. Seluruh tubuhnya tenggelam dalam kolam darah. Kolam darah itu mendidih dan menggelembung terus-menerus. Energi darah di dalamnya tumbuh semakin kuat. Hanya Fengrong yang sesekali membuka matanya untuk melihat Kinlai, khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Di gerbang distrik pemadam kebakaran Armament City. Semakin banyak orang berkumpul. Orang-orang yang datang kemudian dari lima pasukan tidak berani menyerang kota persenjataan sepanjang siang dan malam ini. Mereka menunggu bala bantuan yang kuat untuk datang. Mereka menunggu kota itu hancur dan kekuatan untuk menghancurkan sekte persenjataan sepenuhnya. Setengah hari yang lalu, Master Aula Besar Dark Asura Holfu Zuohui telah tiba bersama banyak ahli. Empat jam yang lalu, Master Gunung Cloud Sky Mountain Jianghang telah tiba bersama Fu Chang dari Triseton. Dua jam yang lalu, Master Lembah lainnya dari Kisah Fali juga telah tiba. Dan sekarang, penguasa Laut Kabut Ungu, yang terjauh dari sekte persenjataan, Yudai, akhirnya tiba. Selain dari pemimpin menara-menara kegelapan yang hilang, di Shijiu, para pemimpin kelima pasukan semuanya telah tiba di gerbang distrik api sekte persenjataan. Ini adalah jari Ziying. Feng Lin menyerahkan sebotol giok pada Yudai. Botol giok itu terbuat dari batu giok dingin yang dalam. Ada jari yang bersinar di dalamnya, jari yang sangat dikenal Yudai. Saat Yudai masih muda, dia adalah sosok romantis yang terkenal. Sekarang setelah dia berusia setengah baya, dia tidak hanya tidak kehilangan ketampanannya, dia bahkan memiliki persona unik seorang pria dewasa. Karena itu, Yudai masih seorang playboy di usianya. Dia masih menjalin hubungan asmara di mana-mana. Dia masih orang yang penuh gairah. Yinger, Yinger, Yudai membelai botol giok itu. Wajah tampan dan luar biasa itu berangsur-angsur menjadi semakin dingin, menjadi semakin menakutkan. Setelah beberapa saat, Yudai menatap Jiang Heng, guru gunung Cloud Sky Mountain, dan kemudian Fuzuo Hui, guru aula besar Dark Asura Hall. Tiba-tiba dia berkata, tidak peduli apapun pendirian Dark Asura Hall dan Cloud Sky Mountain, laut kabut umum miliku akan membantai semua tetua dan murid sekte persenjataan. Jari Wu Tuo juga telah dipotong. Gunung Yuntian akan melakukan yang terbaik untuk membantu saudara Yu mencapai keinginannya, kata Jiang Heng dengan dingin. Sikap lembah kisah sama. Master lembah iblis Mystic Ouyang Seng juga menyatakan pendiriannya. Liang Yang Zhu telah meninggal, dan di Sijiu beserta yang lainnya tidak terlihat. Dark Shadow Tower pasti tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Yudai menganggup puas lalu menatap Fuzuo Hui. Kakak Fu, bagaimana sikapmu? Asalkan Anda telah memutuskan. Fuzuo Hui tersenyum tipis. Oleh karena itu, kelima kekuatan itu mencapai kesepakatan tentang sikap mereka terhadap sekte persenjataan. Bunuh mereka semua. 223 Di dalam kota distrik pemadam kebakaran, di dalam menara yang tingginya hampir 100 meter, Lang Ye duduk bersilah. Tidak ada sedikitpun darah di wajahnya. Dua tetua sekte luar, Tong Ji Hua dan Cheng Ping, serta beberapa praktisi bela diri elit Sue mau berdiri diam di samping Lang Ye. Bersama dengan Lang Ye, mereka melihat ke bawah ke gerbang kota, ke arah Jiang Heng, Fuzuo Hui, Yudai, dan yang lainnya. Selain di Sijiu yang menghilang, para pemimpin semua pasukan telah tiba. Tampaknya mereka bertekad untuk menghancurkan sekte persenjataan. Cheng Ping baru saja meminum pil, dan auranya sedikit pulih. Namun, ekspresinya berat, dan alisnya berkerut erat. Sejak kita menyerang Sijing Yun, Wu Tuo, dan Su Zying, sekte persenjataan dan kelima kekuatan saling bermusuhan. Diperkirakan Yudai dan yang lainnya akan datang sendiri. Tong Ji Hua berkata dengan lembut. Lang Ye mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, sejak kelima kekuatan menyerang sekte persenjataan, sekte persenjataan selalu bermusuhan. Yang belum mengambil keputusan sampai sekarang adalah Master Sekte dan tiga Pendeta Agung. Mereka adalah orang-orang yang masih berharap bahwa hubungan antara kedua belah pihak dapat diredakan. Tetapi aku, Su Emao, tidak pernah punya niat untuk bersikap baik. Entah Su Emao dibantai sampai habis, atau Su Emao diberi kesempatan sedikit saja untuk bernapas, akan tiba saatnya ujung tombak di tangan kita akan menembus dahi semua orang yang terlibat dalam lima kekuatan. Para praktisi bela diri Su Emao yang berdiri di belakangnya merasakan darah mereka mendidih saat mendengar kata-kata ini. Mata mereka bersinar dengan keganasan yang tak kenal takut. Selama Su Emao tidak hancur, pihak lain tidak akan pernah damai. Seseorang berteriak dan menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Matanya yang merah gelap dipenuhi dengan cahaya merah darah. Kecuali Su Emao benar-benar dimusnahkan, para penyerbu tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Teriak orang lain. Entah Su Emao dihancurkan, atau penjajah akan mati. Semua prajurit Su Emao ini dipilih oleh Lang Ye dan dilatih olehnya secara pribadi. Masing-masing dari mereka menganggap Lang Ye sebagai pilar dewa mereka, dan menganggap Lang Ye sebagai dewa mereka. Begitu Tuhan memberikan firman, mereka akan membasahi dunia dengan darah segar dan mewarnai para prajurit lima kekuatan menjadi merah. Tuhan Lang Ye, bukankah kau seharusnya kembali ke kolam darah untuk memulihkan diri? Darah roh di kolam darah seharusnya dapat membantumu pulih dengan cepat, bukan? Jika aku pergi dan membiarkan orang luar menyelinap ke kota dan menyelamatkan si Jing Yun dan dua orang lainnya, bukankah kota persenjataan akan langsung hancur? Lang Ye menoleh untuk menatapnya. Dengan alam dan kekuatanmu dan Tong Ji Hua, kau masih belum bisa melihatnya dan tidak bisa memberiku jaminan apapun. Tong Ji Hua dan Cheng Ping tersenyum kecut dan mengangguk tak berdaya. Mereka benar-benar tidak memiliki kemampuan itu. Jika aku tetap di sini, aku bisa memberi waktu untuk Feng Rong dan Su Ely. Jika mereka bisa pulih dengan cepat, situasinya akan sangat terpengaruh. Lang Ye berkata dengan acuh tak acuh. Master Sekte Kin Cheng Ping berseru pelan. Dalam pertarungan tingkat ini, dia tidak akan berguna. Lagipula, dia hanyalah seorang praktisi bela diri alam pembukaan Natal. Lang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mengerutkan kening, asalkan dia bisa tetap tenang, tidak memberi perintah sembarangan, dan bisa mengendalikan Su Ely, itu sudah cukup. Mengenai hal lainnya, kita tidak bisa berharap terlalu banyak. Cheng Ping, Tong Ji Hua, dan banyak praktisi bela diri Sue Mao semuanya menghela nafas dalam hati. Mereka tahu bahwa Lang Ye mengatakan yang sebenarnya. Siapapun dari mereka dapat dengan mudah membunuh Kin Lai, yang baru berada di alam pembukaan Natal. Seberapa bergunakah dia dalam situasi tanpa harapan ini? Mereka tidak menyangka Kin Lai mampu membalikkan keadaan lagi. Mereka baru saja menerima berita dari Cheng Ping bahwa Yu Dai, Jiang Yuan, Fu Zhuohui, dan Ouyang Seng semuanya telah tiba dan saat ini berkumpul di depan gerbang kota distrik pemadam kebakaran. Di aula prosedur Gunung Api, Mengchen masuk dengan ekspresi khawatir dan melaporkan situasi terkini kepada tiga pendeta agung. Mengchen adalah tetua keempat sekte dalam. Dia selalu berhati-hati dan pengecut. Dia tidak pernah berani menempatkan dirinya dalam bahaya. Selama bertahun-tahun, Mengchen hampir tidak pernah keluar untuk mencari bahan spiritual. Dia takut mengalami kecelakaan. Sebenarnya ada beberapa ahli di sekte persenjataan yang sama pengecutnya dengan Mengchen. Mereka tidak ingin mati dan menemani sekte persenjataan ke jalan buntu. Yu Dai dan yang lainnya telah mencapai kesepakatan. Mereka ingin membantai semua orang di sekte persenjataan, termasuk kami para perajin. Mata Mengchen berkilat panik saat dia berkata dengan cemas, Mereka tidak akan menangkap kita hidup-hidup. Mereka benar-benar akan membunuh kita secara langsung. Kami adalah para ahli, orang-orang yang paling terhormat di dunia ini. Para praktisi bela diri terkutuk itu, beraninya mereka memperlakukan kami seperti ini. Tetua Kelima Ki Zheng kehilangan kendali atas emosinya dan berteriak. Sebelum mendengar berita Cheng Ping, tak seorang pun pengrajin di sini yang benar-benar percaya bahwa kelima kekuatan itu akan membunuh mereka. Di alam roh yang luas, ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan lebih banyak praktisi bela diri daripada bintang-bintang di langit. Setiap praktisi bela diri membutuhkan artefak roh, membutuhkan ahli untuk membantu mereka menempa artefak, membutuhkan ahli untuk memperbaiki artefak yang rusak, dan membutuhkan ahli untuk memurnikan baju sirah roh. Di hampir semua wilayah, di semua benua, para ahli seni adalah orang-orang yang paling terhormat. Mereka dihormati oleh berbagai kekuatan dan diburu oleh para praktisi bela diri. Justru karena pemurni artefak terlalu berharga dan penting, maka setelah pertempuran, ketika berbagai kekuatan membunuh kekuatan lawan dan menangkap pemurni artefak lawan, mereka akan memilih untuk menenangkan mereka, memperlakukan mereka dengan sopan, dan memperlakukan mereka sebagai tamu terhormat. Sangat sedikit orang yang dengan gegabu akan membunuh para pengrajin. Oleh karena itu, di mata Mengchen, Qi Zheng, dan yang lainnya, bahkan jika si Jingyun, Wu Tuo, dan Su Zying kehilangan satu jari, kelima kekuatan itu hanya akan melampiaskan amarah mereka kepada yang lain. Ketika kota itu benar-benar ditembus, mereka akan melampiaskan amarah mereka kepada Qin Lai. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan mati. Mereka tidak menyangka bahwa kelima kekuatan itu akan membunuh mereka karena mereka adalah para perajin, sekelompok kecil spesies paling langka di dunia ini. Dalam lubuk hati mereka, mereka mengira bahwa hidup mereka lebih berharga daripada si Jingyun, Wu Tuo, dan Su Zying. Mereka mengira bahwa hidup mereka tak tertandingi, dan mengira bahwa pihak lain tidak akan membunuh mereka. Segala macam hayalan indah tiba-tiba hancur pada saat ini. Ketika mereka menyadari bahwa kelima kekuatan itu akan membunuh mereka semua, mereka yang selama ini hidup dalam kenyamanan, merasa takut untuk pertama kalinya. Benar-benar takut. Kita akan mati, kita benar-benar akan mati. Para praktisi bela diri rendahan itu, beraninya mereka memperlakukan kita seperti ini. Teriak Qi Zheng dengan agak histeris. Semua ini salah Qin Lai. Jika Qin Lai tidak memotong ketiga jari itu, kelima kekuatan itu tidak akan begitu terhina dan marah. Meng Chen juga berteriak, Aku tidak ingin mati, aku tidak bisa mati. Aku belum menjadi ahli seni tingkat bumi, bagaimana aku bisa mati saat ini? Tidak seorang pun ingin mati, teriak Luo Zichang dengan kasar. Tidak, aku harus pergi, aku harus meninggalkan sekte persenjataan. Aku tidak ingin mati bersama sekte ini. Selama aku hidup, keterampilan menempa artefaku dapat diwariskan. Ini juga merupakan rahasia keterampilan menempa artefak sekte persenjataan. Aku dapat mewariskan masa depan sekte persenjataan. Mata Qi Zheng dipenuhi dengan ketakutan, dan dia perlahan-lahan tidak dapat mengendalikan rasa takut di dalam hatinya. Dialah orang pertama yang hancur. Sekte itu jelas tidak bisa diselamatkan. Meng Chen mendesah dan menundukkan kepalanya. Mengapa kita tidak berpisah saja? Selama kita meninggalkan benua Scarlet Tide, dengan identitas kita sebagai ahli dan keterampilan kita, kita bisa membangun diri di mana saja. Benar sekali. Selama kita meninggalkan benua Scarlet Tide, kita bisa menemukan benua acak dan dihormati oleh orang-orang lagi. Kita bisa memiliki semua yang kita miliki sekarang. Qi Zheng menganggup berulang kali. Mari kita berpisah. Aku tahu bahwa rawa beracun di belakang gunung itu sunyi dan tak berpenghuni. Selama kita bisa melewati rawa beracun itu, kita bisa lolos dari malapetaka ini dan mungkin meninggalkan benua Scarlet Tide. Bagaimana menurutmu? Luo Zichang menyerah pada Jiang Hao dan tiga pendeta agung dan tiba-tiba merasakan gelombang ketidakberdayaan. Mereka tidak menyangka bahwa setelah memastikan bahwa kelima kekuatan akan membunuh mereka semua, Meng Chen dan Qi Zheng akan kehilangan ketenangan mereka seperti ini. Alasan mengapa rawa beracun itu sunyi dan tak berpenghuni adalah karena mereka yang tidak terampil dalam menempa racun dan tidak memiliki pemahaman mendalam tentang racun tidak akan mampu bertahan hidup di sana. Jiang Hao tampak sangat tenang saat berkata dengan acuh tak acuh, di seluruh sekte persenjataan, hanya ada tiga orang yang dapat melewati rawa beracun itu hidup-hidup. Xing Ran bisa, Tetua Mo Hai bisa, dan Lian Rou hampir saja bisa. Dia menatap Meng Chen, Qi Zheng, dan orang-orang lainnya dengan tatapan tidak yakin lalu berkata, selain mereka bertiga, tidak ada sesepu atau murid sekte persenjataan lain yang akan mampu melewati rawa beracun itu hidup-hidup. Bahkan Lang Ye dan Feng Rong dari Sue Mao mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Apakah Anda benar-benar ingin mencobanya? Kota persenjataan sangat sulit diserang, dan kelima pasukan tidak berani mengirim tim dari arah rawa beracun untuk menyerang bagian belakang kita. Apakah ini tidak cukup untuk menjelaskan masalahnya? Fang Qi berkata dengan dingin. Wajah Meng Chen dan Qi Zheng pucapasi, dan pikiran mereka untuk melarikan diri perlahan menghilang. Setelah beberapa saat, mereka berdua tiba-tiba mulai mengumpat. Ini semua salah Kin Lai. Apa hak bocah ini untuk memerintah sekte secara acak? Jika dia tidak bertindak gegabu, kita tidak akan benar-benar membuat marah kelima kekuatan, dan kita tidak akan berada dalam kesulitan seperti ini. Luo Zichang berteriak marah, wajahnya merah karena marah. Dia berkata dengan kasar, sekte persenjataan telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Ketika sekte dalam bahaya, yang kau pikirkan hanyalah bertahan hidup. Apakah kau pernah benar-benar memikirkan sekte? Kau benar-benar tidak sebaik Kin Lai, Fang Qi mendengus dengan ekspresi dingin. Dia punya banyak kesempatan untuk melarikan diri dengan tiga cincin spasial, tetapi dia tidak pernah melakukannya. Dia bersikeras untuk tetap tinggal. Hanya berdasarkan hal ini saja, dia lebih memenuhi syarat daripada kamu untuk menduduki posisi itu. Kin Lai baru berada di sekte selama satu tahun, tetapi sudah berapa tahun kamu berada di sekte persenjataan. Berapa banyak darah yang telah kamu hisap dari sekte ini? Apakah kamu benar-benar tidak memiliki sedikitpun tekat untuk membela sekte ini sampai mati? Mengchen dan Qi Zheng kita tidak punya kata-kata untuk membantah. Di hutan yang diselimuti awan darah. Kin Lai tiba-tiba membuka matanya. Petir menyambar di kedalaman pupilnya, dan gelombang guntur bergema dari tubuhnya. Feng Rong terbangun karena terkejut dan bertanya dengan khawatir, bagaimana? Istana Natal ke-8 telah terbentuk. Kin Lai tersenyum sedikit. Feng Rong sangat gembira dan berkata dengan gembira, ini hebat. Selama Istana Natal ke-9 dibuka, bahkan jika Anda berada di puncak alam pembukaan Natal, Anda akan sangat dekat dengan alam manifestasi. Nak, tiga istana Natal di tubuhmu dipenuhi dengan kekuatan guntur dan kilat, tiga dengan kekuatan bumi, dan dua dengan kekuatan es. Suara sueli berasal dari gelembung darah yang meledak di kolam darah. Keseimbangan ketiganya membantu dalam menerobos ke alam manifestasi. Oleh karena itu, yang terbaik adalah Istana Natal terakhir ini dibentuk dengan kekuatan es. Percayalah, distribusi ini adalah pilihan terbaik untuk pengembangan bela diri Anda. Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Kin Lai berdiri dan berjalan menuju rawa beracun di belakang hutan. Apa yang sedang kamu lakukan? Feng Rong berteriak. Untuk membuka Istana Natal saya yang ke-9. 224. Di pinggiran rawa beracun. Langkah kaki Kin Lai lambat saat dia memperhatikan sekelilingnya, menghindari area yang tertutupi oleh racun miasma. Sebelumnya, Mohailah yang memimpin kelompok itu menghindari area berbahaya dan membawa mereka ke pinggiran rawa beracun untuk meledakkan bom mendalam Terminator. Kali ini, Kin Lai tidak berencana untuk tinggal lama di rawa beracun itu. Ia hanya ingin mencari tempat yang tidak berpenghuni dan menggunakan mata es untuk memasuki bawah tanah pegunungan Arktik. Sesampainya di sana, ia menggunakan kesadarannya untuk merasakan keadaan di sekitarnya selama beberapa saat. Setelah memastikan tidak ada tanda-tanda kehidupan di dekatnya, ia mengeluarkan Eye of Frost dan mengaktifkan titik-titik mendalam di dalamnya. Cahaya es yang tembus pandang menyelimuti tubuhnya dalam bentuk cincin. Sosoknya perlahan-lahan menjadi kurus, dan pada akhirnya, dia menghilang dari tempat ini. Dia sekali lagi terbentuk di dunia es yang dingin. Ia mendarat di puncak gunung es dan melihat dunia yang terbentuk dari es. Ia melihat binatang buas kuno yang membeku, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia menyesuaikan diri dan menyalurkan seni Frost. Dia memahami konsep es di dalam gulungan gambar Frost dan mencoba mengakomodasi energi dingin di tempat ini. Kabut putih dingin berkumpul dari segala arah saat ia menyalurkan seni rohnya. Kabut itu memasuki tubuhnya dan mengubahnya menjadi patung es yang tembus cahaya. Sekilas, dia telah berubah menjadi seperti binatang buas yang disegel dalam es. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, dan bahkan jiwanya berangsur-angsur kembali sunyi. Hanya energi dingin yang perlahan mengalir dan memasuki tubuhnya, mengalir melalui pembuluh darah kristalnya dan mengalir menuju lautan roh dan tiannya. Waktu berlalu detik demi detik. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, lautan rohnya telah berubah menjadi es tembus cahaya, dunia es dan salju. Di dunia lautan roh, energi dingin mengembun menjadi kepingan salju dan jatuh. Lautan awan yang terbentuk dari energi roh murni menjadi lebih luas dan terasa dingin. Dua istana kelahiran raksasa yang menyerupai kristal berputar di dunia ini. Mereka bekerja sama dengan penyaluran seni frost dan terus menyerap energi dingin dari dunia luar. Prak-prak-prak-prak. Tiga istana natal petir yang seterang matahari melontarkan kilatan petir secara mendominasi, menyebabkan hawa dingin menghilang saat mendekat. Tiga bola kuning tanah lainnya adalah istana natal yang terbentuk dari kekuatan bumi. Mereka jauh lebih tenang, tetapi mereka melepaskan medan magnet yang kacau yang menyebabkan udara dingin di sekitarnya jatuh dan kepingan salju kristal tenggelam ke dalam lautan awan spirit ki yang begelombang. Membangun istana natal baru, membangun istana natal baru. Dengan pemikiran ini, dia mengendalikan seni frost dan terus menyerap energi dingin dari dunia dingin ini. Saat semakin banyak ki dingin yang meresap ke dalam tubuhnya, fluktuasi kekuatan spiritual di lautan spiritualnya tampaknya terpengaruh oleh dinginnya dan secara bertahap menjadi stagnan. Gugusan kekuatan spiritual yang telah berubah menjadi awan juga tampaknya ditutupi oleh lapisan es tipis. Lautan roh yang luas di dantiannya tampak berubah menjadi wilayah es absolut yang akan membeku. Selain dua istana kelahiran es yang masih aktif, semua hal lainnya tampak melambat dan membeku. Tubuhnya telah lama berubah menjadi patung es raksasa. Daging, darah, tulang, dan bahkan kesadarannya pun perlahan membeku. Semua fungsi tubuhnya perlahan berhenti dan memasuki kondisi beku. Bahkan seluruh dunia tampak berubah menjadi warna putih beku. Selain kesadaran jiwanya yang sekilas, dia masih bisa merasakan samar-samar keberadaannya sendiri. Tapi, seolah-olah semuanya telah berhenti total. Pada saat berikutnya, ia merasakan perasaan yang sangat aneh. Ia perlahan-lahan melayang keluar dari tubuh fisiknya. Seperti sekumpulan awan, ia perlahan melayang dari atas kepalanya ke langit. Ia melihat ke bawah dari atas dan masih dapat melihat tubuhnya yang telah membeku menjadi patung es. Ia dapat melihat bahwa matanya tertutup, seolah-olah ia adalah fosil dalam kristal es. Ia terus melayang dan melihat lebih banyak hal. Ia dapat melihat 38 gunung es terbentuk dari batu dan es. Ia dapat melihat binatang purba yang mengerikan membeku di dalam setiap gunung es. Kemudian dia tahu bahwa kesadaran jiwanya telah meninggalkan tubuh fisiknya. Dia tahu bahwa jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Bagi para praktisi bela diri tingkat rendah, keadaan keluar tubuh adalah suatu keadaan kultivasi yang menakjubkan. Pengalaman keadaan ini memungkinkan para praktisi bela diri tingkat rendah untuk benar-benar menyadari keberadaan jiwa dan merasakan sensasi menakjubkan saat jiwa meninggalkan tubuh. Misalnya, setelah kesadaran jiwa Kinlai meninggalkan tubuh fisiknya, ia justru merasa dingin. Ia merasa seolah-olah telah menjadi bola kapas yang melayang di udara. Seolah-olah ia akan tertiup angin dan tertiup jauh. Perasaan tidak memiliki akar ini membuat hatinya gelisah. Hal itu membuatnya merasa sangat berbahaya. Hal itu juga membuatnya merasa takut bahwa jika ia terbongkar, ia akan mudah dibunuh oleh orang lain. Saat dia perlahan merasa tidak nyaman, dia menemukan bahwa dalam kondisinya saat ini, persepsi jiwanya telah menjadi sangat sensitif. Dia bisa dengan jelas merasakan aliran energi dingin di sekelilingnya dan kekuatan energi dingin di dalam setiap gletser. Benang-benang fluktuasi jiwa yang sangat lemah tiba-tiba datang dari bawahnya dan perlahan-lahan dirasakan olehnya. Jiwanya tiba-tiba bergetar. Itulah aura binatang purba. Fluktuasi jiwa mereka sangat samar. Meskipun aura mereka sangat lemah, aura itu memberinya perasaan kuno dan sunyi, serta perasaan hikmat dan menggugah. Mereka tidak mati. Kinlai mengerti. Jiwanya semakin gelisah. Dia segera menyadari sebuah fakta. Semua binatang purba itu dibekukan. Mereka semua hidup. Mereka tidak memiliki tanda-tanda kehidupan karena mereka telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Daging, darah, dan energi mereka telah dibekukan oleh energi dingin. Itu sama seperti keadaan tubuhnya. Aura jiwa yang lemah berarti mereka bukan fosil, mereka hidup. Jika suatu hari daratan beku ini mencair, jika binatang purba ini dapat keluar dari kondisi bekunya dan turun ke benua ini. Kinlai tidak berani melanjutkan berpikir. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi malapetaka bagi benua Scarlet Tide, malapetaka bagi semua makhluk hidup. Tepat saat dia panik dan gelisah, gumpalan fluktuasi jiwa yang sangat samar datang dari bawah, dan salah satunya tiba-tiba menjadi intens. Dia terkejut. Kesadaran jiwanya segera memperhatikan aura jiwa yang kuat dan binatang purba yang memancarkan aura tersebut. Itu adalah ular piton raksasa yang sebesar gunung kecil. Tubuh ular piton itu setebal sungai, dan ada banyak pola misterius di tubuhnya. Setelah dia mati lebih dekat, pola-pola itu tampaknya terbentuk oleh petir yang saling terkait, seolah-olah mengandung misteri petir. Kesadaran jiwanya menatap ular piton raksasa itu dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dan familiar. Aura itu mirip dengan getaran di dalam inti binatang Dark Moon Thunder Snake. Ular Guntur Bulan Gelap Apa hubungannya dengan ular guntur bulan gelap? Kin Lai terkejut. Ia merasakannya lebih serius lagi, merasakan aura ular piton raksasa itu yang makin kuat. Dia segera mengambil kesimpulan. Ular guntur bulan gelap kemungkinan besar adalah salah satu keturunan ular piton raksasa ini. Setiap ular guntur bulan gelap memiliki darah kuno ular piton ini. Ini adalah binatang menakutkan yang secara alami tahu cara menyalurkan kekuatan guntur dan kilat. Pola-pola petir halus di tubuhnya merupakan perwujudan kekuatan guntur dan kilat yang menakjubkan. Aura jiwa yang semakin kuat disebabkan oleh auranya sendiri. Dia mengolah pemusnahan petir surgawi, dan tubuhnya telah berulang kali ditempa oleh guntur dan kilat dari surga ke-9. Bahkan jiwanya mengandung kekuatan guntur dan kilat. Baru-baru ini, dia telah menggunakan inti binatang ular petir bulan gelap untuk mereformasi istana natalnya. Masih ada sebagian aura ular petir bulan gelap di dalam jiwanya. Kebetulan-kebetulan ini menyebabkan dia menarik aura yang tidak biasa dari binatang buas di bawahnya. Itu adalah binatang buas purba yang terlahir dengan kemampuan mengendalikan guntur dan kilat. Itu adalah eksistensi yang mengerikan pada level leluhur ular guntur bulan gelap. Jika aku memicu perubahan dalam jiwa ular piton raksasa ini, jika aku membangunkannya. Dia tiba-tiba ingin jiwanya kembali ke tubuhnya. Ia tidak berani terus berada dalam kondisi seperti ini. Ia tidak ingin binatang buas yang mengerikan itu perlahan-lahan terbangun dari keadaan bekunya karena kecerobohannya. Ketika ia mencoba mengembalikan jiwanya ke tubuhnya, semuanya berjalan lancar. Kesadaran jiwanya dengan cepat jatuh seperti meteor ke puncak kepalanya dan kekedalaman pikirannya. Dia segera terbangun. Di tengah es yang tebal, ia membuka matanya dan menatap ular piton raksasa di kejauhan dengan rasa takut yang masih tersisa. Ia mencoba merasakan getaran di sekelilingnya dalam keadaan ini. Sama seperti sebelumnya, dia tidak bisa merasakan aura jiwa apapun. Setelah jiwanya memasuki tubuhnya, dia tidak bisa merasakan benang-benang aura jiwa yang lemah. Dalam keadaan ini, persepsinya telah sangat menurun. Dia menghentikan sementara kultifasi seni Frost, mengeluarkan mata Frost dan menatap serius ular piton besar di depannya. Ia mengamati gerakan-gerakan di sana. Jika ular piton raksasa itu menunjukkan tanda-tanda akan bangun, ia akan bersiap meninggalkan tempat ini. Dia tidak tahu tingkatan binatang purba itu. Jika tiba-tiba terlepas dari es, dia tidak tahu apakah itu akan menghancurkan pegunungan arktik. Dia harus berhati-hati. Namun, setelah menunggu cukup lama, dia tidak melihat tanda-tanda kebangkitan binatang purba itu. Dia tidak merasakan getaran jiwa yang tidak biasa. Dia bersantai dan menyingkirkan Eye of Frost. Dia duduk dan melanjutkan kultifasi Frost Arts. Kali ini, dia tidak memasuki kondisi keluar tubuh. Sama seperti sebelumnya, dia mengumpulkan energi dingin dan mencoba membangun istana Natal ke-9 di lautan rohnya. Tubuhnya sekali lagi berubah menjadi patung es. Dia tidak tahu bahwa ketika dia diam-diam mengolah seni Frost, sebuah pola yang sangat samar telah muncul di lehernya. Karena polanya terlalu samar dan kabur, dia tidak dapat melihat bentuknya atau apa itu. Namun, saat ia berfokus pada kultifasinya, saat ia perlahan mengumpulkan kesadarannya untuk berfokus pada pembangunan istana Natal di lautan rohnya, pola di lehernya berangsur-angsur menjadi lebih tebal dan lebih jelas seiring berjalannya waktu. Beberapa jam kemudian, polanya terbentuk. Itu adalah objek berbentuk ular. Kelihatannya seperti tato ular. Setelah beberapa waktu, polanya menjadi lebih jelas. Pola pada objek berbentuk ular, bentuk tubuhnya, dan posisi kepala ular semuanya perlahan terungkap. Itu adalah ular piton besar yang tidak jauh dari sana. Ia telah menyusut ratusan kali dan tercetak di leher Kin Lai seperti tato ular piton yang tampak nyata. Akan tetapi, ia hanya muncul selama beberapa menit sebelum perlahan memudar dan lenyap sepenuhnya. 225. Di mana Kin Lai? Luo Zichang membawa Fang Qi dan Jiang Hao ke hutan di belakang untuk bertanya tentang situasi terkini. Di tengah hutan yang dipenuhi kabut darah, banyak praktisi bela diri Sue Mao tampak putus asa saat mereka berendam di kolam darah untuk memulihkan diri. Ketika mereka melihat tiga pendeta agung datang, mereka hanya bisa menganggup kaku untuk memberi salam. Instruktur Feng mungkin tahu gerakan Master Sekte Kin. Satu orang menanggapi. Oleh karena itu, Luo Zichang dan dua orang lainnya menahan bau darah yang menyengat dan berjalan lebih jauh ke dalam hutan sampai mereka tiba di daerah tempat Feng Rong dan Sue Li sedang berkultivasi. Salam, para pendeta. Feng Rong basah kuyuk dalam genangan darah saat wajahnya berangsur-angsur kembali ke warna aslinya. Kin Li telah pergi kerawa beracun, mengatakan bahwa dia ingin membentuk Istana Natal ke-9-nya dan menerobos ke alam manifestasi sesegera mungkin. Menerobos ke alam manifestasi seharusnya tidak semudah itu. Huh, bukankah agak terlalu sulit untuk maju hanya dalam beberapa hari? Kata Feng Qi. Akan lebih baik untuk menempa lebih banyak bom mendalam Terminator. Jiang Hao setuju. Setelah melihat kekuatan bom Terminator yang mendalam, ketiga pendeta agung itu setuju bahwa benda peledak yang kuat semacam ini dapat menyebabkan musuh membayar harga yang mahal. Sekte persenjataan harus menginvestasikan semua sumber daya mereka untuk menempa benda itu. Mereka datang menemui Kin Lai dengan harapan Kin Lai dapat memberi tahu mereka metode untuk menempa bom mendalam Terminator sehingga semua perajin sekte persenjataan dapat menempanya bersama-sama. Mereka teringat perkataan Sueli, jika peringkat bom Terminator cukup tinggi, maka bisa menghancurkan aliansi Suantian dan Kuil 8 Extreme. Dalam benak mereka, meskipun bakat Kin Lai dalam menempa artefak sangat mengagumkan, dia masih terlalu muda dan baru mengenal penempaan artefak dalam waktu yang singkat. Dalam hal keterampilan menempa artefak, dia jelas tidak dapat dibandingkan dengan Mohai dan para tetua sekte dalam lainnya. Jika, jika Mohai dan para tetua sekte dalam lainnya adalah orang-orang yang menempa bom mendalam Terminator. Untuk menempa bom Terminator yang mendalam, ketiga pendeta agung itu memiliki fantasi yang indah. Mereka mengira bahwa bom mendalam Terminator itu telah dipalsukan oleh Mohai dan para tetua sekte dalam lainnya. Dia jelas berada di level yang lebih tinggi dari Kin Lai. Mungkin dia bisa menjadi faktor penentu dalam pertempuran ini. Heh, Anda ingin resep untuk bom mendalam Terminator, daftar bahan roh, dan resep terperinci, bukan? Tawa Anezueli berasal dari genangan darah yang menggelembung dengan gelembung-gelembung sebesar kepalan tangan. Menurut pendapatku, metode penempaan bom Terminator yang mendalam harus dirahasiakan. Harta karun tirani semacam ini sudah cukup untuk mengubah sebuah sekte, cukup untuk meruntuhkan sebuah benua. Jika menyebar luas, kemungkinan besar akan menyebabkan banyak masalah. Ketiga pendeta agung itu memperlihatkan ekspresi serius. Luo Zichang berkata, senior benar. Kekuatan bom Terminator yang mendalam itu terlalu mengerikan. Jika seseorang dengan motif tersembunyi mendapatkannya, itu mungkin akan menciptakan banyak bencana. Kali ini, kami juga akan menjamin bahwa begitu kami memperoleh metode penempaan ini, kami akan memperlakukannya sebagai rahasia sekte persenjataan yang paling berharga dan tidak akan pernah membiarkannya bocor. Bagi sekte yang akan binasa, semua jaminan lemah dan tak berdaya, terutama jaminan dari para penyuling senjata. Itu sangat tidak meyakinkan. Suara suram Sueli datang dari gelembung darah yang meledak satu demi satu. Kebanyakan ahli seni takut mati. Bahkan jika ada satu atau dua orang yang memiliki pikiran kuat, mereka tidak akan mampu menahan siksaan jika tingkat seni bela diri mereka tidak cukup tinggi. Dan kau, Sueli, tawannya aneh. Begitu sekte kalian hancur, aku punya seratus cara untuk mencuri metode penempaan bom Terminator yang mendalam dari pikiranmu. Apa kau percaya padaku? Saat dia selesai berbicara, aura jahat pekat yang menyapu seluruh hutan segera memasuki pikiran ketiga pendeta agung itu. Dalam sekejap, ketiga pendeta agung itu seperti ditarik ke dalam api penyucian berdarah. Seolah-olah mereka melihat setan-setan haus darah yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah mereka. Bayangan iblis berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya tertawa terbahak-bahak saat mereka menimbulkan malapetaka di kepala mereka, menangkap ingatan mereka dan membungkus titik-titik cahaya yang mewakili ingatan mereka, mencoba menyeretnya keluar dari kepala mereka. Aduh! Ketiga pendeta agung itu memegangi kepala mereka dan berteriak. Wajah mereka pucat pasi, seolah-olah mereka akan kehilangan semua ingatan mereka. Senior Feng Rong berteriak. Sueli mendengus dingin. Semua pikiran jahat yang menyerang ketiga pendeta agung itu dengan cepat mundur bagaikan air pasang dan lenyap dalam sekejap mata. Lautan darah tak terbatas yang dilihat oleh ketiga pendeta agung itu berangsur-angsur kembali ke warna normalnya dan menjadi hutan di belakang gunung. Kalian bertiga mungkin bisa dibilang kuat secara mental, tapi para tetua sekte dalam mungkin lebih buruk lagi. Sueli berkata dengan nada mengejek, jika kita memberikan metode penempaan bom mendalam Terminator kepada orang-orang itu, maka orang-orang dari kuil delapan ekstrim dan aliansi Suantian tidak akan kesulitan menemukannya. Ketiga pendeta agung itu tampak malu. Jika kita dapat menempa bom Terminator yang mendalam dalam skala besar, mungkin. Mungkin sekte kita tidak akan hancur. Musuh tidak akan dapat menyerang, dan mereka tidak akan dapat menahan kita. Jiang Hao berkata dengan lembut. Butuh waktu untuk mempelajari metode penempaan harta karun semacam ini, dan kau tidak punya banyak waktu. Sueli mencibir. Jangan pernah berpikir tentang Terminator Profound Bomb. Benda ini bukan sesuatu yang bisa kau sentuh. Tetaplah di gunung dengan patuh. Mata ketiga pendeta agung itu menjadi gelap. Sueli menunjukkan inti permasalahannya. Bahkan jika mereka memiliki resep dan daftarnya, mereka tidak dapat langsung mempelajari cara menempa bom Terminator yang mendalam. Terlebih lagi, aliansi Suantian dan kuil ekstrim ke-8 tidak akan memberi mereka waktu sebanyak itu. Tiga hari kemudian, seorang pria yang menunggangi kelelawar berburu hijau turun dari awan di langit dan mendarat di depan gerbang distrik pemadam kebakaran kota persenjataan. Binatang roh tingkat 4, kelelawar pemburu hijau, seru jiliu dari gunung awan langit. Itu adalah seseorang dari kuil 8 ekstrim. Jiang Yuan berseru pelan lalu melangkah maju. Dia berkata dengan hormat, Jiang Yuan dari gunung awan langit memberi hormat kepada utusan kuil suci. Yu Dai dari Laut Kabut Ungu memberi salam kepada utusan kuil suci. Yu Dai juga maju dan membungkuk. Cloud Sky Mountain dan Purple Mist si keduanya adalah pasukan bawahan dari 8 ekstrim temple. Meskipun Jiang Yuan dan Yu Dai keduanya adalah tokoh yang tangguh, mereka hanya bisa menundukkan kepala untuk menunjukkan rasa hormat ketika mereka melihat utusan dari sekte yang lebih tinggi. Karena ketika mereka memasuki alam pemenuhan suatu hari, mereka juga akan memasuki kuil ekstrim ke-8 dan menjadi bagian dari kuil suci. Saya adalah utusan berjubah hijau kuil suci, Zantianyi. Bagaimana keadaan sekarang? Orang yang datang berjalan turun dari kelelawar pemburu hijau. Dia mengenakan jubah biru panjang dengan gambar istana megah di atasnya. Istana yang bermandikan sinar matahari memancarkan perasaan sakral dan tak tergoyahkan. Itulah kuil ekstrim ke-8, istana suci agung yang dibangun di gunung Skypercing. Dikabarkan bahwa gunung Skypercing merupakan gunung tertinggi di benua Scarletide, puncaknya mengjulang tinggi ke dalam awan. Kuil 8 ekstrim terletak di puncak gunung Skypercing. Kuil itu megah dan megah. Letaknya jauh di dalam awan sepanjang tahun. Megah, khidmat, halus, misterius. Mungkin karena kuil 8 ekstrim terlalu tinggi, para praktisi bela diri tingkat tinggi di kuil 8 ekstrim biasanya memiliki tunggangan terbang. Binatang roh tingkat 4, kelelawar pemburu hijau, adalah tunggangan standar utusan berjubah hijau. Binatang ini dapat membawa praktisi bela diri ke langit dan memudahkan mereka untuk masuk dan keluar dari kuil 8 ekstrim. Para praktisi bela diri yang meninggalkan kuil 8 ekstrim disebut utusan. Mereka dibagi menjadi utusan berjubah putih, utusan berjubah hijau, dan utusan berjubah emas. Di antara mereka, utusan berjubah putih memiliki status terendah dan diperlengkapi dengan binatang roh tingkat 3, burung bertulang emas. Tusi adalah utusan berjubah putih dengan kultivasi alam pemenuhan awal. Utusan berjubah hijau memiliki status yang sedikit lebih tinggi dan dilengkapi dengan kelelawar pemburu hijau peringkat 4. Alam normal mereka adalah alam pemenuhan akhir, dan mereka adalah tulang punggung kuil 8 ekstrim. Adapun utusan berjubah emas terkuat, mereka jarang bergerak di seluruh benua. Bahkan pemimpin pasukan bawahan seperti Cloud Sky Mountain dan Purple Mist Sea. Mereka tidak mengetahui alam normal dan tunggangan standar para utusan berjubah emas. Mereka hanya tahu bahwa urusan luar kuil 8 ekstrim ditangani oleh utusan berjubah putih dan utusan berjubah hijau. Biasanya, utusan berjubah emas tidak perlu muncul secara langsung. Konon katanya setiap kali utusan berjubah emas bergerak, akan terjadi hujan darah dan banyak sekali praktisi bela diri yang akan dipenggal. Menurut informasi Yudai dan Jiang Yuan, tidak lebih dari lima utusan berjubah emas di seluruh kuil 8 ekstrim. Setiap dari mereka adalah harta karun kuil 8 ekstrim dan kekuatan tabu kuil 8 ekstrim. Mereka hanya setia kepada kepala kuil. Sebelum utusan itu datang, kami tidak berani bertindak gegabuh dan hanya berkumpul di sini. Jiang Yuan menjawab. Utusan Xie Zizang dari keluarga Xie juga dipenjara di alun-alun sekte persenjataan. Yudai mengingatkan. Utusan berjubah hijau, Zantianyi, tersenyum tipis dan mengangguk. Menarik. Tampaknya sekte persenjataan ini tidak bisa diremehkan. Bahkan Xie Zizang telah menderita kerugian. Untungnya, kuil dan aliansi Suantian telah bertindak lebih awal. Jika sekte persenjataan diberi beberapa dekade lagi untuk berkembang, sekte persenjataan mungkin akan menjadi kekuatan tembaga dan berdiri sejajar dengan kuil dan aliansi Suantian. Kuil itu bijaksana. Jiang Yuan memuji. Zantianyi menyipitkan matanya dan melihat ke arah lembah kisah di Aula Asura kegelapan. Pandangannya akhirnya tertuju pada Xie Jing Suan dan kemudian dia terkekeh. Xie Zizang dipenjara. Bagaimana sikap keluarga Xie? Menunggu waktu yang tepat dan menunggu bala bantuan tiba. Yu Dai menyela. Zantianyi menganggup dan berkata, kalau begitu kita akan terus menunggu. Aku akan melihat siapa yang akan dikirim oleh aliansi Suantian. Semua orang terus menunggu. Dua hari lagi berlalu. Seorang pria parubaya berpakaian jubah sarjana putih dan memegang sebuah buku kuno tiba-tiba muncul entah dari mana. Ia menunggangi seekor buaya raksasa berlapis perak. Song Xiuan dan Zantianyi tertawa pelan saat melihat pendatang baru itu. Sepertinya aliansi Suantian bersedia mengerahkan seluruh kemampuannya. Paman Song. Xie Jing Suan berseru pelan dan membungkuk. Matanya berbinar. Buaya raksasa berlapis perak peringkat 4 itu panjangnya sekitar 10 meter dan tampak seperti gunung daging yang bergerak. Tubuhnya ditutupi kerutan berwarna abu-abu kecoklatan dan matanya yang seukuran kepalan tangan memancarkan kekejaman yang mengguncang jiwa yang membuat orang-orang bergidik. Melolong. Buaya raksasa berlapis perak tiba-tiba meraung ketika melihat kelelawar pemburu hijau. Fluktuasi energi brutal melonjak dari tubuhnya yang besar. Kelelawar pemburu hijau yang berjongkok di samping Zantianyi tiba-tiba terbang ke langit dan berputar-putar di udara. Ia terus menjerit dan menghadapi buaya raksasa berlapis perak, tidak mau kalah. Berperilakulah seperti biasa. Pria di atas buaya raksasa itu mengerutkan kening dan memarahi pelan. Kemudian, dia tersenyum tipis dan mengangguk pada Xie Jingsuan. Ketika aku datang, ayahmu secara khusus menyuruhku untuk menyelamatkan pamanmu yang kedua terlebih dahulu. Jangan khawatir, kali ini aku tidak akan mengabaikan keselamatan saudara Xie. Xie Jingsuan menghela napas lega. Terima kasih, Paman Song. Kakak Song, apakah ini berarti kamu sudah punya rencana untuk menyelamatkannya? Tatapan Zantianyi hanya tertuju padanya. Dia bahkan tidak melihat para praktisi bela diri dari Dark Asura Hall, Kisah Valley, Dark Shadow Tower, Cloud Sky Mountain, dan Purple Mist Sea. Ini adalah percakapan antara atasan mereka. Serahkan penyelamatan padaku. Kau hanya perlu berusaha lebih keras saat pertempuran dimulai. Song Xie Jingsuan berkata sambil tersenyum. Kemudian, di mata semua orang, tubuh Song Xie Jingsuan tiba-tiba menjadi tembus pandang. Kulit dan dagingnya tampak berubah menjadi semacam kristal tembus pandang. Kelainan ini bertahan selama beberapa saat-saat tubuhnya menjadi semakin transparan. Dia menjadi begitu transparan hingga dia perlahan menghilang dari pandangan semua orang. 226. Ada yang tidak beres. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa sedikit tidak nyaman. Di dalam menara kota distrik pemadam kebakaran, Lang Ye terbangun dari kultifasinya yang panjang. Kepompong darah merah terbentuk di permukaan tubuhnya. Kepompong darah itu membungkus tubuhnya dengan erat, mencegah sedikitpun energi darah bocor keluar. Ini adalah cara terbaik baginya untuk mengumpulkan daging dan energi darah yang telah dimurnikan. Saat ia terbangun, kepompong darah tebal terkelupas dari tubuhnya seperti kulit pohon tua. Jejak kegelisahan muncul di kedalaman mata merahnya. Ia takut bahaya akan segera datang. Dia memandang gerbang kota di dekatnya. Orang-orang dari lima kekuatan itu sudah lama mundur. Ketika Zantianyi dan Song Siyuan tiba, mereka memilih untuk menjauh dari pengawasan kota persenjataan dan sekte persenjataan. Lang Ye menatap ke depan sebentar dan tidak melihat petunjuk apapun. Dia hanya memerintahkan pengawal darah di belakangnya, pergi ke alun-alun dan kirim lebih banyak orang ke sana. Awasi tempat itu dengan saksama. Dipahami, seorang penjaga darah bergegas pergi. Di alun-alun tempat dua belas pilar polar roh berada. Rantai tebal, panjang, dan berlumuran darah melilit tiga pilar polar roh. Setiap pilar polar roh memiliki seseorang yang terikat padanya, Si Jingyun, Wu Tuo, dan Su Zying. Setelah kehilangan satu jari, ketiga orang terhormat yang berstatus tinggi di Gunung Awan Langit dan Laut Kabut Umu Lembah Kisa ini telah lama kehilangan kesombongan mereka dan menjadi berperilaku baik. Selama kurun waktu ini, mereka sangat pendiam dan jarang berbicara satu sama lain. Ketika Si Zizang dilempar oleh Sueli dan mendarat di tengah-tengah mereka seperti bola darah, ketiganya menjadi semakin terdiam. Di kedua sisi alun-alun, sekitar selusin praktisi bela diri Suemao dan puluhan praktisi bela diri sekte lainnya membentuk garis pertahanan dan menatap keempat orang ini tanpa henti. Mereka tahu betul, keempat orang ini semuanya tokoh kunci. Mereka adalah titik vital sehingga lima kekuatan luar tidak akan berani menyerang kota dengan mudah. Orang ini belum diselamatkan. Kelima kekuatan itu pasti tidak akan berani meneruskan serangan, dan ini akan memberi waktu bagi sekte untuk memikirkan babak baru tindakan balasan. Tiba-tiba muncul riak-riak di udara. Angin di alun-alun tiba-tiba bertiup kencang. Aneh, sesuatu seolah-olah telah melewatiku. Seorang penjaga darah bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Dia mengerutkan kening dan menatap ke arah alun-alun, ke arah si Jingyun dan dua orang lainnya, lalu ke bola darah. Si Zizang yang hanya memperlihatkan kepalanya, tidak menemukan sesuatu yang aneh. Karena itu, ia terus berkultivasi dengan menundukkan kepala. Ketika dia menundukkan kepalanya, mata si Zizang yang tadinya tertutup rapat, tiba-tiba terbuka. Setelah sekian lama di penjara, darah si Zizang masih membeku, dan lautan roh dan tiannya tercemar oleh gumpalan darah. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan energi spiritual. Namun, persepsi psikisnya tidak terlalu terpengaruh. Dia merasakan aura jiwa yang tersembunyi dengan baik. Aura yang ia kenal. Si Yuan telah tiba. Mata si Zizang memperlihatkan ekspresi santai. Dia merasakan sejenak, lalu tiba-tiba membuka mulutnya. Dia membuat gerakan menguap. Sebuah pil berbau amis dipegang oleh tangan tak kasat mata. Dia langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Si Zizang menutup mulutnya dan menelan pil itu. Dia bisa dengan jelas merasakan ikan ramping itu menggerogoti kekuatan di tubuhnya yang bukan miliknya. Mereka melahap kekuatan penahan yang datang dari Sueli. Pil ikan terbang penghancur tembok membuat si Zizang diam-diam bersemangat. Ikan terbang dimurnikan dari telur ikan khusus. Mereka menghususkan diri dalam memakan semua jenis kekuatan penahan dan dapat menembus semua jenis penghalang energi. Oleh karena itu, pil ini disebut pil roh penghancur tembok. Saat ikan terbang itu menggerogoti kekuatan penahan di tubuhnya, pikiran Si Zizang yang putus asa dengan cepat pulih. Setelah beberapa saat, cahaya berdarah pada bola darah di tubuh Si Zizang berangsur-angsur meredup. Si Zizang tiba-tiba menganggup ke udara dan berkata, Terima kasih, Saudara Si Yuan, menabrak. Rantai berlumuran darah yang mengikat Si Jing Yun, Wu Tuo, dan Su Zying tiba-tiba mengeluarkan suara aneh seolah-olah seseorang telah menariknya hingga terbuka. Si Jing Yun dan dua orang lainnya yang telah terikat cukup lama, langsung melepaskan diri dan akhirnya memperoleh kembali kebebasannya. Tepat saat para penjaga darah di sekitarnya menyadari ada sesuatu yang salah dan berteriak, sosok Song Si Yuan perlahan muncul. Dia tersenyum acu-ta acu dan berkata kepada Si Zizang, Bagaimana kamu bisa jatuh? Ada iblis tua yang bersembunyi di sekte persenjataan. Dia mungkin bahkan lebih menakutkan daripada Yu Hongzi saat itu. Jika aku tidak salah, orang itu seharusnya adalah guru Yu Hongzi. Si Zizang berkata dengan sungguh-sungguh. Bukan Limu. Song Si Yuan terkejut. Tidak, itu tidak benar. Si Zizang menggelengkan kepalanya. Keduanya berbicara seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Mereka sama sekali tidak peduli dengan praktisi bela diri Sue Mao di sekitar. Bahkan, mereka tidak peduli dengan semua praktisi bela diri dari sekte persenjataan. Dia telah tiba. Si Zizang bahkan tidak melihat ke arah praktisi bela diri Sue Mao. Sebaliknya, dia menatap ke belakang gunung. Aura darah iblis yang pekat muncul dari hutan di belakang mereka. Awan darah yang bergolak bergulung-gulung ke arah mereka. Siapa yang berhasil menghancurkan seni pembatasan darahku? Suara tawa Sue Li yang mengerikan bergema dari awan berdarah yang bergolak, mengguncang langit sedemikian rupa sehingga tampak seperti akan runtuh. Song Si Yuan mendonga ke langit dan mengeluarkan buku kuno di tangannya. Dia berkata, ini aku. Heh, jadi dia adalah seorang fulfillment realm tahap akhir. Sepertinya masalah armamen sek akhirnya tiba. Tubuh Sue Li yang kurus kering turun dari awan berdarah tebal di langit dan mendarat di alun-alun. Matanya yang merah darah menatap Song Si Yuan dan mengangguk, berkata, masih ada satu lagi. Dia akan segera datang. Song Si Yuan menjawab dan kemudian membungkus sedikit. Dia berkata dengan sopan, bolehkah saya bertanya dari mana senior berasal? Nak, jangan terlalu formal. Itu membuatku tidak nyaman. Mengenai asal-usulku, tidak ada gunanya memberitahumu. Jangan khawatir. Sue Li menyeringai. Ekspresinya sangat santai. Saat ini, aku tidak bisa menangani dua orang yang berada di tahap akhir alam pemenuhan. Anak itu, Qin Lai, masih belum muncul. Sepertinya sekte persenjataan akan dihancurkan kali ini. Ekspresinya menunjukkan ketidakpedulian. Song Si Yuan dan Si Ye Zizang tercengang dan menatapnya dengan ekspresi aneh. Senior, apakah kamu tidak akan melindungi sekte persenjataan dengan nyawamu? Aku tidak ada hubungannya dengan sekte persenjataan ini. Aku tidak peduli apakah sekte ini hancur atau tidak. Sue Li hanya duduk dan berkata dengan ekspresi aneh, aku hanya punya kesepakatan dengan Qin Lai. Namun, ada batas untuk kesepakatan ini. Aku tidak akan menyanyiakan usahaku untuk melayaninya. Song Si Yuan dan Si Ye Zizang tiba-tiba merasa sedikit aneh. Si Ye Zizang ragu sejenak. Tiba-tiba, dia menyipitkan matanya dan mengirim pesan kepada Si Ye Jing Suan. Mulai serang kota. Di gerbang kota, perhiasan indah di leher Si Ye Jing Suan menyala. Dia merasakannya sejenak dan kegembiraan muncul di matanya. Dia berkata, Paman kedua telah melarikan diri. Dia menyuruh kita menyerang kota. Semuanya akan baik-baik saja di sana. Men, mereka yang dipenjara sudah bebas. Kalian bisa bertindak sekarang. Zantianyi dari kuil delapan ekstrim muncul entah dari mana. Ia mengendarai kelelawar pemburu hijau dan terbang ke langit menuju sekte persenjataan. Ia memerintahkan dari langit, bantai kota. Semua praktisi bela diri dari lima kekuatan telah menahan diri begitu lama. Ketika mereka mendengar ini, ekspresi mereka menjadi dingin. Mereka semua memerintahkan, bantai kota dan jangan biarkan seorang pun hidup. Hal ini terutama berlaku untuk Cloud Sky Mountain, Kisah Valley, dan Purple Mist Sea. Pada saat ini, niat membunuh membumbung tinggi ke langit saat banyak orang berteriak. Balas dendam untuk Tetua Si. Balas dendam untuk Bos Wu. Sekte persenjataan pembantaian untuk ibu kedua. Di bawah pegunungan arktik. Duduk di atas gletser dan menyalurkan seni es, Kin Lai tiba-tiba terbangun oleh riak jiwa yang dahsyat. Riak itu berasal dari separuh jiwa Sueli di dalam bola penekan jiwa. Nak, sekte persenjataan akan segera tamat. Retak-retak-retak. Potongan-potongan es meledak saat Kin Lai dengan cepat melarikan diri dari batu es. Ekspresinya menjadi berat. Menggunakan kesadaran jiwanya, ia menemukan bahwa Istana Natal ke-9 di Lautan Roh dan Tiannya belum terbentuk. Dia bahkan belum memasuki puncak alam pembukaan Natal dan masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum dia bisa menerobos ke alam manifestasi. Waktunya terlalu singkat. Dia mendesah dalam-dalam. Membentuk dua Istana Natal dan naik ke alam manifestasi dalam rentang waktu 10 hari yang singkat merupakan harapan muluk yang berada di luar jangkauan seseorang. Dua praktisi bela diri tahap akhir alam pemenuhan telah tiba, si Ezi Zhang telah melarikan diri, dan tiga tahanan juga telah melarikan diri. Kesadaran jiwa Sueli terus mentransmisikan kepadanya, saya berkata bahwa saya akan membantu Anda memulihkan energi darah guru sekte Anda. Saya telah menggunakan esensi darah saya, dan kekuatan tempur saya akan melemah untuk waktu yang singkat. Aku juga tidak sanggup menghadapi dua praktisi bela diri tahap akhir alam pemenuhan itu, jadi aku tidak akan bertarung sampai mati. Sekte persenjataan ini akan segera hancur. Saat ini, kelima pasukan besi hitam itu sudah menyerang kota. Mereka akan membantai kota itu. Apakah kau ingin datang dan melihatnya? Tidak ada yang bisa dia lakukan. Kin Lai menjawab dengan jiwanya. Saya juga mengatakan bahwa kecuali Anda mencapai alam manifestasi singkat, kehancuran sekte Anda tidak dapat dihentikan. Sekarang, apakah kamu sudah mencapai alam manifestasi? Sueli bertanya. Tidak. Kalau begitu sekte ini hanya bisa menunggu untuk dihancurkan. Di puncak Gletser, ekspresi Kin Lai sangat serius. Tekanan dari aliansi Suantian dan kuil delapan ekstrim membuatnya tercekik. Bagaimana mungkin sekte persenjataan bisa bertahan dalam situasi yang bahkan Sueli tidak bisa berbuat apa-apa? Siapa yang bisa membuat sekte ini tetap berdiri? Kehancuran sekte itu benar-benar sudah ditakdirkan. Benar-benar tak terbendung. Dia memeras otaknya untuk mencoba menemukan cara menyelamatkan situasi ini. Dia menemukan bahwa sepertinya tidak ada cara lain selain memindahkan orang-orang dari sekte persenjataan ke tanah es ini. Namun, saat Limu pergi dulu, dia pernah berkata bahwa dia hanya bisa membawa dua orang masuk dan keluar tempat ini sekaligus dengan mata es. Ini berarti bahwa metode terakhir juga tidak dapat dilakukan. Aku telah melakukan semua yang ku bisa. Sekarang, aku hanya bisa kembali ke sekte persenjataan dan berharap aku bisa melakukan apa yang ku bisa. Beberapa saat kemudian, Kin Lai menghela nafas dan membuka mata es, muncul kembali di rawa beracun. Dia bergegas menuju sekte persenjataan secepat yang dia bisa. Dia hanya ingin melakukan apa yang dia bisa pada akhirnya dan berharap bahwa dia dapat membawa orang-orang yang benar-benar dia sayangi keluar dari tempat tanpa harapan ini hidup-hidup. Lima kekuatan telah menyerang kota persenjataan. Sekte persenjataan telah tamat. Di mana Kin Lai? Mengapa Sueli belum bertindak? Sebagai penjabat ketua sekte, di mana Kin Lai? Mengapa dia belum muncul? Apakah dia bahkan tidak punya keberanian untuk menyaksikan kehancuran sekte itu? Teriakan marah terdengar dari segala arah di sekte persenjataan. Pada saat sekte itu berada di ambang kehancuran, penjabat kepala sekte, Kin Lai, belum muncul. Hal ini menyebabkan banyak orang sangat kecewa. 227. Jauh sebelum kelima kekuatan tersebut memutuskan untuk menyerang kota persenjataan, kekuatan yang awalnya tinggal di kota tersebut telah mulai memindahkan penduduknya secara diam-diam. Ketika kelima kekuatan itu membersihkan kota untuk pertama kalinya, bahkan lebih banyak lagi praktisi bela diri yang tersebar keluar dari kota persenjataan dan meninggalkan tempat yang menyusahkan ini. Di masa lalu, kota persenjataan merupakan inti dari lima kekuatan di sekitarnya, dan juga merupakan pusat perdagangan di area tersebut. Tidak hanya para praktisi bela diri yang dikirim oleh Aula Asura kegelapan, Lembah Tujuh Iblis, Menara Bayangan kegelapan, Gunung Awan Langit, dan Laut Kabut Ungu berkumpul di sini, bahkan pasukan bawahan mereka telah mendirikan benteng di sini. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa sebelum serangan itu, Armament City layak menjadi kota paling makmur di daerah tersebut. Namun, hanya ada sedikit orang di Armament City hari ini. Hanya satu atau dua sosok yang sesekali muncul di jalan-jalan yang membentang ke segala arah. Mereka semua adalah praktisi bela diri sekte persenjataan yang berjalan tergesa-gesa. Kota persenjataan yang dulunya sangat makmur telah merosot dalam waktu singkat seolah-olah telah ditinggalkan sepenuhnya. Namun hari ini, Armament City yang tadinya sunyi-senyap, kembali ramai. Namun dibalik kemeriahan ini, ada darah, pembantaian, dan kematian. Kelima pasukan itu resmi memasuki kota dan secara resmi memulai operasi mereka untuk menghancurkan sekte persenjataan. Mereka tidak ingin membiarkan seorang pun hidup di kota persenjataan. Setiap praktisi bela diri sekte persenjataan yang Anda lihat, tidak peduli apakah mereka adalah tetua, murid, sekte dalam, atau sekte luar, bunuh mereka semua. Kata-kata yang diucapkannya menyebabkan bulu kuduk orang-orang merinding. Pemimpin gunung Cloud Sky Mountain, Jiang Yuan, juga memberi perintah. Bunuh, 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 bunuh. Balas dendam untuk Old Si. Balas dendam untuk Old Wu. Balas dendam untuk Ibu Kedua. Satu persatu, sosok-sosok yang dipenuhi aura pembunuh menyapu kota seperti karpet. Dia memburu dan membunuh setiap orang yang hidup. Dengan gerbang kota distrik pemadam kebakaran sebagai pusatnya, para praktisi bela diri penyerbu dari lima kekuatan. Seperti banjir atau segerombolan belalang, mereka bergerak menuju kota-kota besar. Teriakan mengerikan sesekali datang dari beberapa jalan dan keluar dari mulut para praktisi bela diri sekte persenjataan. Banyak praktisi bela diri sekte persenjataan yang tersebar di empat kota besar telah lolos dari bencana terakhir kali, tetapi mereka tidak dapat lolos dari pembantaian ini. Orang-orang dari lima kekuatan menyerbu ke dalam ruang rahasia. Mereka memasuki lorong-lorong tersembunyi, memasuki celah-celah pegunungan palsu, dan ditangkap. Mereka dipenggal, anggota tubuh mereka dipotong, dan tulang-tulang mereka dipotong-potong. Kota itu dipenuhi ratapan, praktisi bela diri sekte persenjataan tewas secara tragis di mana-mana, dan jeritan yang menegangkan terdengar dari mana-mana. Yi Yuan, kamu terlihat tidak begitu baik. Ada apa? Mungkinkah kamu benar-benar memiliki perasaan terhadap sekte ini? Di dalam sebuah rumah bangsawan di distrik angin, ada sosok yang anggun. Seorang wanita muda dengan tahil alat di sudut bibirnya mengenakan gaun berwarna-warni. Katanya menggoda. Enam delegasi asing sekte luar sekte persenjataan yang bersembunyi di rumah besar ini semuanya telah ditangkap dari ruang bawah tanah. Kenamnya telah dipenggal dan dipotong-potong. Darah berceceran di mana-mana. Rumah bangsawan itu diwarnai merah oleh darah, dan ada bau busuk yang membuat orang ingin muntah. Di bawah kepemimpinan gadis muda ini, lebih dari sepuluh praktisi bela diri laut kabut ungu baru saja melakukan pembantaian berdarah. Pada saat ini, mereka sedang membersihkan noda darah pada senjata roh mereka. Dia menjadi sangat pendiam. Yi Yuan telah tinggal. Dia belum memasuki kota Yi Yuan. Dia tidak harus mengatakannya. Dia harus mengatakannya. Menghadapi godaan wanita ini, Yi Yuan mendesah dalam hatinya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Yi Yuan, kapan kamu jadi sentimental seperti ini? Bukankah kamu datang ke sekte persenjataan untuk seorang wanita? Kenapa kamu belum juga mendapatkannya? Seorang pria kasar berjanggu tebal menyeringai dan tertawa aneh seperti beruang. Menurutku, kita harus menangkapnya, menindihnya di tanah, dan menidurinya. Jika memang terasa nikmat, maka kita harus memenjarakannya dan mempermainkannya perlahan-lahan. Apa gunanya punya perasaan? Beruang besi, diamlah. Apa yang kau tahu? Gadis bertanda lahir itu mengomel dengan marah. Heh, aku tidak tahu apapun tentang perasaan. Pria kekar bernama beruang besi itu membawa pedang lebar di bahunya dan berkata dengan suara nyaring, Saudari Changli, apakah Anda tahu sesuatu tentang perasaan? Tentu saja aku mau. Hanya saja aku belum bertemu orang yang tepat. Changli melirik Yiyuan. Ada cahaya yang tak tersamar di matanya yang berapi-api. Para praktisi bela diri laut kabut ungu yang ada di sekitarnya semuanya terkeke aneh ketika mendengar apa yang dikatakannya. Seolah-olah semua orang tahu bahwa dia memiliki perasaan yang mendalam terhadap Yiyuan. Beruang besi, pedang api surgawimu ditempa oleh Tang Siki dari sekte persenjataan. Yiyuan, yang telah terdiam cukup lama, tiba-tiba berbicara dengan tenang. Aku masih ingat bahwa tiga tahun yang lalu, sekte persenjataan diminta untuk menempa sejumlah artefak roh. Pedang api surgawi milikmu adalah salah satunya. Aku masih ingat bahwa Tang Siki sendiri yang menempanya. Aku ingat betapa gembiranya kamu saat menerima pedang api surgawi. Kamu bahkan memeluk pedang itu saat tidur. Pedang api surgawi mudah digunakan. Aku menganggapnya sebagai kehidupan keduaku. Sekte persenjataan mungkin tidak ahli dalam hal lain, tetapi mereka sangat ahli dalam hal penempaan artefak. Iron Bear tertawa terbahak-bahak. Yi Yuan kemudian menatap orang-orang di sekitarnya. Matanya menyapu mereka satu per satu. Ia melanjutkan, Huang Nan, Crescent Hook milikmu ditempa oleh Lian Roku. Liu Tang, Flowing Cloud Butterfly milikmu ditempa oleh murid tertua sekte dalam, Pansuan. Semua artefak rohmu berasal dari sekte persenjataan. Semuanya berasal dari orang-orang yang akan kau bunuh. Yi Yuan mengerutkan kening. Tapi kalian berdua tampaknya tidak merasakan apa-apa. Kalian bahkan tidak memiliki sedikitpun rasa kasihan. Pernahkah kalian berpikir tentang siapa yang akan memperbaiki artefak roh di tangan kalian jika semuanya mati? Ketika kalian menerobos ke alam yang lebih tinggi dan membutuhkan artefak roh yang lebih mahal, siapa yang akan memurnikannya lagi untuk kalian? Usai dia berkata demikian, kerumunan praktisi bela diri laut kabut ungu terdiam sejenak. Namun, Chang Li segera memecah keheningan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tanpa sekte persenjataan, ada ahli seni lainnya. Sejauh yang saya ketahui, artefak roh dari kuil delapan ekstrim dan aliansi Suantian tidak berasal dari sekte persenjataan. Di benua ini, sekte persenjataan cukup terkenal, tetapi hanya itu saja. Ada banyak ahli di dunia luar, dan ada banyak orang yang lebih kuat dari sekte persenjataan. Setelah jeda, Chang Li menatapnya dengan aneh dan mengejek, Yi Yuan, kamu telah banyak berubah setelah tinggal di sekte persenjataan selama setahun. Kamu menjadi sentimental. Kamu telah menjadi berhati lembut. Kamu hanya seorang wanita. Bisakah kau benar-benar membalikan keadaan Yi Yuan yang berdarah dingin itu? Yi Yuan mendengus dingin. Aku akan menemui wanita itu. He he, aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya di depanmu. Yi Yuan, aku ingin kau kembali. Chang Li tertawa agak gila. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Tatapan mata Yi Yuan sedingin pedang. Dulu kau bisa membunuhku, tapi aku tidak tahu apakah kau masih punya kemampuan sekarang. Aku benar-benar ingin melihatnya. Teriak Chang Li dingin. Di sebuah jalan di daerah tersebut, Ji Uliu memandang ke arah delegasi asing sekte luar sekte persenjataan. Perlahan-lahan menelan napas terakhirnya, wajahnya menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin. Seorang bocah nakal di alam pembukaan Natal berani bertindak begitu sombong dan bahkan ingin aku secara pribadi memohon padanya untuk melepaskan si tua dan melepaskan gadis Luli itu. Itu adalah mimpi yang bodoh. Dari utusan asing sekte luar ini, dia tahu bahwa Qin Lai telah membual di alun-alun. Dia ingin dia menemuinya secara langsung dan memohon padanya secara langsung. Mohon dia untuk mengampuni si Jing Yun dan Luli. Potong lidah orang ini, Ji Uliuyu berkata dengan jijik. Kepala lembah, dia sudah mati. Seorang pengurus lembah iblis kegelapan berkata dengan heran. Apakah aku tidak tahu dia sudah meninggal? Wajah Ji Uliuyu tampak muram. Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Pikiran sipir itu terguncang. Dia tidak berani mengatakan sepatah katapun dan buru-buru memotong lidah utusan asing sekte luar itu dengan pedang pendek. Potong saja, perintah Ji Uliuyu lagi. Ibu rumah tangga itu semakin ketakutan, tetapi dia tidak berani menentang. Dia buru-buru memotong lidah itu menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Empat tahun yang lalu, seorang bocah nakal yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk menemuiku berani memintaku untuk memohon padanya. Ini adalah lelucon terbesar yang pernah ku dengar dalam hidupku. Ji Uliuyu tertawa terbahak-bahak. Master lembah, Dedia, dan Yusi semuanya mengingatkannya dengan lembut. Mata Ji Uliuyu tampak dingin saat dia menyeringai dingin. Aku akan meminta Yusi untuk bertindak sendiri dan meminta dia membantuku memotong lidah bocah itu menjadi beberapa bagian. Aku akan meminta orang yang dicintainya untuk mengakhiri hidupnya yang hina ini. Banyak praktisi bela diri lembah kisah merasakan hati mereka menjadi dingin ketika mendengar kata-katanya. Jejak ketakutan yang tak dapat disembunyikan muncul di mata mereka. Kelelawar pemburu hijau peringkat empat mendarat di alun-alun seperti iblis di bawah langit yang redup dan mendarat di sebelah Song Si Yuan dan Si Ye Zisang. Zantianyi berjalan turun dari kelelawar pemburu hijau dan melirik Sueli. Dia berkata, kamu adalah iblis tua itu, Guru Yuhongsi. Sueli mengangkat alisnya saat cahaya berdarah muncul di matanya. Dia mendengus dan berkata, Junior, sektemu tidak mengajarkanmu aturan. Bukankah mereka memberitahumu sopan santun apa yang harus kamu miliki saat menghadapi orang tuamu? Jika itu adalah orang tua yang layak untuk kuhormati, tentu saja aku akan memperlakukannya dengan hormat. Tapi kamu, Zantianyi, hanya tersenyum. Heh, kamu tidak layak. Sueli menyeringai dan tertawa pelan dua kali. Dia menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Namun niat membunuh yang kuat di tubuhnya tiba-tiba muncul, lalu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kakak Song, Kakak Si Ye, mengapa kalian belum bertindak? Zantianyi bertanya dengan heran. Saya di sini hanya untuk memastikan hancurnya sekte persenjataan dan orang ini tidak akan ikut campur dalam penghancuran sekte persenjataan. Song Si Yuan memegang buku kuno itu dengan ekspresi tenang. Ia berkata, selama dia tidak bertindak, aku juga tidak akan bertindak. Aku tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sebelum dia datang, ketiga Patriark Aliansi Suantian telah melakukan diskusi mendesak. Ketiganya sepakat bahwa orang yang dapat menahan si Ye Zizang pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia bahkan mungkin seorang ahli dari benua lain. Karena tidak dapat memastikan identitas Sueli, mereka tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Mereka hanya berharap dapat melenyapkan sekte persenjataan sehingga mereka tidak akan membagi sumber daya kultivasi mereka ketika sekte persenjataan menjadi kekuatan tembaga di masa depan. Dibandingkan dengan Kuil Delapan Ekstrim, Aliansi Suantian adalah kekuatan yang relatif lebih berhati-hati. Mereka mencari stabilitas dan tidak akan mudah menimbulkan masalah. Kuil Ekstrim Kedelapan kita tidak akan begitu damai. Siapapun yang menghalangi operasi kita akan dibunuh tanpa kecuali. Ekspresi Zantianyi berubah serius saat dia berkata dengan serius, Setan tua, aku akan membunuhmu sekarang juga. Sueli tertawa terbahak-bahak dan mengangguk berulang kali. Bagus, bagaimana kau membunuhku. Aku akan membunuhmu seperti ini. Tulang-tulang di sekujur tubuh Zantianyi berderak saat tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat agung. Lapisan-lapisan cahaya putih murni mengalir di wajahnya. Cahaya itu luas dan tak terbatas, seolah-olah dilepaskan dari tubuh dewa. Sebuah baju zirah yang terbentuk dari cahaya putih tiba-tiba menutupi tubuhnya, memberinya rasa keagungan yang sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Suatu jenis energi suci dan tak terbatas beriak tanpa henti Pada saat ini, Zantianyi tampaknya telah berubah menjadi dewa. Auranya menjadi sangat mengejutkan. 228 Kinlai melangkah ke tempat pelatihan Suemau dari rawa beracun. Tak ada seorang pun yang tersisa di hutan yang biasanya rame itu. Bahkan mereka yang terluka parah dan hampir mati pun telah meninggalkan tempat ini. Kinlai tahu betul ke mana mereka pergi. Dia juga tahu bahwa saat mereka melangkah keluar dari tempat ini, mereka tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Mereka semua akan mati. Tempat ini kosong. Ini berarti bahwa sekte persenjataan saat ini sedang menghadapi bencana terbesar sejak didirikan. Jika mereka tidak dapat selamat dari musibah ini, maka sekte persenjataan yang mempunyai sejarah 900 tahun dan dapat disebut kuno di benua pasang merah, akan terhapus dari muka benua pasang merah. Dia tidak berlama-lama lagi. Langkah kakinya tiba-tiba bertambah cepat, dan dia menuju ke gunung api dengan kecepatan tercepat yang bisa diakerahkan. Di puncak gunung api-api, tiga pendeta agung dan tujuh tetua sekte dalam menatap kota persenjataan dari atas. Wajah mereka pucat, dan mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan yang nyata. Sekte itu, sekte itu akan segera musnah hari ini. Air mata lama Luo Zichang mengalir di wajahnya saat dia berlutut di depan pilar pola roh di bawah. Dia melihat kedua belas pilar pola roh yang melambangkan sekte persenjataan dan berseru, sekte kami memiliki sejarah 900 tahun. Dalam hal sejarah, kuil delapan ekstrim dan aliansi Suantian tidak dapat mengalahkan sekte persenjataan kami dalam hal sanjungan. dalam konflik di benua ini. Kami hanya menginginkan lingkungan yang damai. Kami hanya menginginkan kebebasan. Mengapa ini begitu sulit? Orang tua ini akan hidup dan mati bersama sekte ini. Fang Ki juga berlutut. Jiang Hao juga berlutut diam-diam dan berkata dengan air mata panas di matanya, tanpa sekte, tidak akan ada aku, Jiang Hao. Aku telah mendedikasikan seluruh hidupku untuk sekte ini. Hari ini, hidupku, saya juga akan mendedikasikannya. Mo Hai, Tan Dong Ling, dan tetua sekte dalam lainnya. Terpengaruh oleh ketiga pendeta agung, mereka juga berlutut di tanah dan menatap pilar polaroh. Bahkan Qi Zheng dan Meng Chen, dua orang pengecut ini, tidak dapat memikirkan hal lain saat ini. Mereka juga dengan patu berlutut dan menunggu datangnya kematian. Tuanku, rakyat kita sedang sekarat. Seorang praktisi bela diri Sue mau muncul di samping Lang Ye. Pada saat dia muncul di sebelah Lang Ye, musuh telah menerobos masuk ke kota dan memburu anggota sekte tersebut, membunuh mereka satu per satu. Jumlah kami terlalu sedikit. Kami tidak bisa bertahan sama sekali. Tolong buat keputusan. Bahkan jika mereka harus mati, mereka harus mati di sekte itu. Lang Ye berkata dengan suara rendah. Orang yang patu itu mundur dan memberikan perintahnya. Beritahukan semua praktisi bela diri tombak darah yang masih berkeliaran di kota untuk memberitahu mereka sebanyak mungkin. Pada akhirnya mereka semua berkumpul di sekte itu. Seperti yang dikatakan Lang Ye, bahkan jika mereka harus mati dalam pertempuran, mereka harus mati di dalam sekte. Di Alun-Alun. Ledakan. Zantianyi, yang mengenakan baju besi platina, dikelilingi oleh energi suci yang agung. Dia berjalan menuju Sueli seperti dewa. Di atas kepalanya, bayangan dewa besar yang melepaskan cahaya menyilaukan dan memancarkan aura menakutkan yang anehnya terkondensasi. Bayangan dewa ini seluas gunung, dan auranya menyebar ke seluruh kota seperti lautan. Saat Zantianyi berjalan, sosok itu mengulurkan enam tangan raksasa dan mencengkram leher, lengan, pergelangan kaki, pinggang, dan perut Sueli. Aura ilahi agung yang dapat menyegel langit dan menjebak bumi mendominasi ruang ini, membubarkan awan hitam tebal di langit kota persenjataan. Sinar matahari yang menyilaukan bersinar ke bawah, menyebabkan seluruh kota persenjataan dan gunung api berubah menjadi kemasan. Aura ilahi dewa roh kudus. Si Zizang menatap dewa yang mengawasi langit dan merasakan semacam rasa hormat di hatinya. Dia menghormati aura ilahi dewa raksasa ini. Inilah dewa yang disembah kuil delapan ekstrim dan penjaga kuil delapan ekstrim. Semua praktisi bela diri kuil delapan ekstrim, termasuk laut kabut ungu, gunung awan langit, dan pasukan bawahan lainnya, harus mempersembahkan kerendahan hati mereka kepada dewa ini dan mempersembahkan rasa hormat dan takut mereka kepadanya. Ekspresi Song Si Yuan sedikit aneh. Ia menggenggam buku kuno di tangannya dan berkata, dewa ini juga merupakan pemimpin spiritual kuil delapan ekstrim. Utusan putih, biru, dan emas dari kuil mereka semuanya dapat membentuk resonansi dengan dewa ini ketika mereka mengedarkan seni roh mereka dan memiliki energi besar yang dapat disebut kekuatan ilahi. Roh kudus mencabik Zantianyi. Kedua tangannya membuat gerakan mencabik. Dewa yang menempati ruang dan melayang di atas kepalanya bergerak seirama dengan tindakannya. Ia ingin meraih Sueli dan mencabik-cabiknya. Prak-prak-prak. Gelombang kekuatan dahsyat yang dapat menghancurkan angkasa datang dari tangan raksasa sang dewa. Bola-bola cahaya terang seukuran batu giling melesat ke arah Sueli seperti meteor. Si Jingyun, Wu Tuo, Su Zying, dan praktisi bela diri Suemau di sekitar alun-alun bahkan tidak dapat berdiri tegak saat ini. Mereka tercekik oleh tekanan aura dewa ini. Mereka ingin berlutut dan menyembahnya, memohon pengampunan dari dewa. Tahap akhir dari alam pemenuhan. Ini adalah kekuatan mengerikan dari tahap akhir alam pemenuhan. Wu Tuo meraung dalam hatinya saat kegilaan muncul di wajahnya. Suatu hari nanti, aku juga akan memasuki kuil. Suatu hari nanti, aku juga akan menerima anugerah roh kudus. Mata Su Zying bersinar terang. Heh, ini sedikit menarik, sedikit menarik. Su E Lee, yang diselimuti oleh tangan raksasa ke enam dewa seperti semut, tiba-tiba menyeringai dan tertawa aneh di bawah cahaya yang luas. Seni pemanggilan darah. Suku kata yang kabur dan tidak dapat dibedakan berubah menjadi rune berdarah yang terbang keluar dari tubuh Su E Lee dan jatuh ke arah kota persenjataan seperti kupu-kupu berwarna darah. Kupu-kupu berwarna darah menari-nari di dalam armamen Siti, melepaskan fluktuasi energi darah yang aneh. Di dalam kota persenjataan, darah semua praktisi bela diri yang baru saja meninggal secara tragis di empat wilayah besar bumi, api, air, dan angin langsung melaju cepat seratus kali lipat. Gurul-gurul. Darah mengalir deras dari luka-luka setiap mayat seperti air mancur. Mayat-mayat itu langsung berubah menjadi mayat kering. Ya Tuhan, apa, apa yang terjadi? Di dalam halaman, Iron Bear tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat darah mengalir keluar dari mayat-mayat di kakinya dalam sekejap. Gumpalan darah itu tampak memiliki kehidupannya sendiri. roh dan cacing tanah dan berenang di tanah berbatu di bawah kaki mereka. Aneh sekali rasanya, sampai-sampai hati mereka hancur. Tak lama kemudian, genangan kecil darah terbentuk di depan mata Chang Liairen Bear dan Sue Lee. Pemandangan yang sama muncul di setiap sudut Armament City, di setiap tempat yang terdapat mayat. Jika seseorang melihat Armament City dari langit, mereka akan menemukan banyak genangan darah yang tiba-tiba muncul di banyak area kota. Setelah genangan darah terbentuk, mereka akan tiba-tiba menghilang di bawah tanah. Mereka akan langsung menghilang. Di alun-alun, Sue Lee yang hendak ditangkap oleh tangan raksasa enam dewa. Jejak samar darah tiba-tiba muncul di tanah berbatu di bawah kakinya. Mula-mula hanya ada bercak kecil darah. Namun, ketika semua orang menyadari kelainan di bawahnya, mereka mendapati bahwa bercak kecil darah itu telah berubah menjadi lautan darah. Kolam darah muncul dari bawah kakinya dan menyatu satu sama lain. Sosok Sue Lee diselimuti lautan darah yang terbentuk dari darah segar yang kental. Dia perlahan menghilang ke dalam sungai berdarah. Segera setelah itu, lautan yang terbentuk dari darah kental itu dengan cepat mengembun dan mulai berubah dengan cara yang sangat aneh. Saat darah mengembun, sosok besar perlahan terbentuk dan berdiri dari lautan darah. Itu adalah bayangan iblis raksasa yang terbentuk dari darah. Turunlah ke sini. Suara Sue Lee terdengar dari dalam iblis darah raksasa. Iblis raksasa ini memiliki ekor berdarah panjang dan tingginya puluhan meter. Ia tampak meneteskan darah dan meraung ke arah dewa di atas kepalanya. Rantai tebal, panjang, dan berkarat. Seperti naga berwarna darah, iblis raksasa berwarna darah mengayunkannya dan meliliti roh dewa. Suaranya pelan. Ketika rantai tebal itu mendarat di bayangan darah sang dewa, tubuh ilusi sang dewa mengeluarkan asap putih tebal seolah-olah telah terkikis oleh darah pada rantai. Utusan berjubah biru kuil ekstrim ke-8 Zantianyi tiba-tiba mendengus dan duduk tanpa sepatah katapun. Sinar cahaya yang menyilaukan melesat ke langit dari tubuhnya dan mengalir ke tubuh sang dewa seperti mata air. Dewa yang tadinya transparan berangsur-angsur menjadi padat kembali setelah cahaya kuat masuk ke dalamnya. Setan tua, seni jahat apa yang sedang kau kembangkan? Zantianyi berteriak dengan mata tertutup. Tawa Sueli yang membuat kulit kepalanya mati rasa datang dari dalam tubuh iblis darah raksasa itu dari waktu ke waktu. Junior, bukankah kau datang untuk membunuhku? Song Si Yuan dan Si Ye Zizang saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka pun semakin terdiam. Kekuatan yang ditunjukkan Sueli dan metodenya yang berdarah membuat keduanya semakin takut untuk bertindak gegabuh. Mereka bahkan semakin tidak dapat mengetahui identitas dan latar belakang Sueli. Pada saat ini, Kin Lai melangkah ke kaki gunung api dari hutan di belakang. Entah mengapa, saat merasakan kedatangan Kin Lai, aura Sueli tiba-tiba menurun. Aura darah jahatnya yang membuat jiwa seseorang ketakutan juga cepat surut. Setan darah raksasa yang baru saja memamerkan taringnya tiba-tiba menghilang ke kedalaman tanah seperti sungai darah yang memasuki laut. Tubuh Sueli yang seperti mayat juga muncul kembali. Dia masih duduk di tempatnya, seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Seolah-olah orang yang menyebabkan keributan itu bukanlah dia sama sekali. Bocah sombong, kuharap kau bisa sedikit lebih pintar dan menunggu di sini untuk kehancuran sekte persenjataan tanpa keributan. Sueli menyeringai dan menatap Zantianyi dengan wajah penuh ejekan. Selama kamu berhenti, aku akan terus duduk seperti ini. Zantianyi membuka matanya. Matanya memancarkan cahaya aneh. Ia merenung sejenak, lalu mengangguk. Ia membungku hormat dan berkata, Junior ini bersikap kasar tadi. Maafkan aku, senior. Baju zirah platina di tubuhnya juga menghilang ke dalam tubuhnya. Dewa di atas kepalanya yang tampak seperti terbuat dari awan putih perlahan-lahan kehilangan daya tangkalnya. Setelah ditiup oleh angin gunung, ia benar-benar menghilang. He he, saya suka orang pintar. Sueli tertawa aneh. Zantianyi ingin berbicara, tetapi saat dia menggerakkan mulutnya, sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia buru-buru menyeka darah itu dan menutup mulutnya. Dia segera duduk dan menyalurkan energinya untuk menenangkan darah yang kacau di tubuhnya. Pada saat ini, Kin Lai telah tiba di pinggang gunung api. Dia pertama-tama datang ke pintu masuk gua tempat dia berada. Salah satu praktisi bela diri Sue Mao dari Master Sekte Kin yang berjaga di dekatnya melihatnya muncul dan buru-buru membungku hormat. Ia berkata, kakak beradik keluarga Ling tidak melangkah keluar dari gua ini. Kamu telah bekerja keras. Kin Lai menganggup dan berdiri di pintu masuk gua. Ekspresinya menjadi rumit. Kin Lai, apakah itu kamu? Suara Ling Yusi terdengar dari dalam gua. Apakah kamu melihat tuanku? Kamu tidak melakukan apapun padanya, kan? Dan saudari lu, apakah dia baik-baik saja? Apakah kamu mempersulitnya? Ling Yusi membuka pintu gua. Matanya dipenuhi kecemasan. Dia tampak takut bahwa dia akan menyakiti Jiuliuyu dan Luli. Mereka akan baik-baik saja. Kamu juga akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Kin Lai tersenyum paksa dan berkata, Jangan khawatir. Kamu akan segera sembuh. Semua yang kamu khawatirkan tidak akan terjadi. Yusi, aku. Dia tidak mengucapkan kalimat terakhirnya. Sebaliknya, dia mengubahnya dan berkata, Tetaplah di dalam gua dan jangan keluar. Tunggu tuanmu dan orang-orang lembah kisah memanggilmu. Setelah itu, kamu bisa keluar. Lalu dia berbalik dan pergi. 229 Kin Lai datang ke pintu masuk gua Tang Siki. Nona Tang tidak ada di dalam. Penjaga darah lainnya muncul dan berkata dengan hormat. Kin Lai tiba-tiba mengerutkan kening. Kemana dia dan kakak senior Lian Rau pergi? Di alun-alun. Kata penjaga darah itu lembut. Kin Lai terkejut. Dia datang dari negeri yang sangat dingin dan rawa beracun dengan harapan bisa menyimpan satu atau dua benih harapan untuk sekte persenjataan. Tang Siki dan Lian Rau adalah benih yang dipilihnya. Benih-benih ini suatu hari akan bertunas dan tumbuh, dan ada kemungkinan mereka akan tumbuh lagi menjadi pohon yang rimbun. Dia sendiri tidak terlalu tertarik untuk mewarisi sekte persenjataan dan mengembangkannya lebih jauh. Namun, sekte persenjataan telah membantunya. Tang Siki dan Lian Rau bahkan telah menyelamatkan hidupnya. Alasan dia kembali adalah untuk menyaksikan sendiri kehancuran sekte persenjataan. Alasan lainnya adalah untuk melestarikan sebanyak mungkin bagi sekte persenjataan. Di tengah gunung, dia mengerutkan kening dan berdiri sebentar. Dia melihat ke arah puncak gunung dan kemudian kaki gunung. Setelah menimbang-nimbang, dia akhirnya berjalan menuju alun-alun. Tidak lama setelah Master Sekte Kin kembali ke sekte, seorang penjaga darah melaporkan keberadaannya kepada tiga pendeta agung di puncak gunung. Apa gunanya kembali sekarang? Meng Chen berteriak putus asa. Ekspresi Luo Zichang semakin berubah. Dia seharusnya tidak kembali. Kemana dia pergi? Fang Ki berseru. Dia pergi ke alun-alun. Penjaga darah menjawab. Semua orang pergi ke alun-alun. Disanalah sekte kita didirikan. Bahkan jika sekte itu dihancurkan, kita harus berdiri di atasnya. Luo Zichang tiba-tiba berjalan menuruni gunung. Fang Ki dan Jiang Hao mengangguk dan diam-diam mengikutinya menuju alun-alun. Tujuh tetua agung dari sekte dalam saling memandang, melihat keputus asaan satu sama lain, melihat tekat di mata masing-masing. Oleh karena itu, tujuh tetua besar sekte dalam juga berjalan serempak menuju alun-alun di kaki gunung, menuju tempat di mana dua belas pilar polaroh berada. Pada saat yang sama, para tetua dan murid sekte persenjataan yang belum terbunuh seluruhnya di setiap sudut kota persenjataan menerima pesan langsie. Mereka semua kembali ke sekte dengan ekspresi putus asa yang suram dan berjalan menuju tempat di mana sekte persenjataan didirikan. Para kepala suku gunung dan beberapa anggota sekte persenjataan yang tersisa semuanya berkumpul di pintu masuk sekte. Ji Liu datang ke sisi Jiang Yuan dan memberitahunya berita terkini. Jangan terlalu menghalangi mereka. Beri mereka kesempatan untuk bernapas dan biarkan mereka kembali ke tempat berdirinya armamen sek. Setelah berdiskusi sebentar, Jiang Yuan dan Yu Dai mencapai keputusan. Ini akan menyelamatkan mereka dari kejaran Biro keempat. Biarkan mereka berkumpul dan kita bisa menangkap mereka semua sekaligus. Jika tidak, dia harus berlari keliling kota. Aku juga berpikir begitu. Yu Dai juga meneruskan perintah itu. Pada saat yang sama, Fuzhoui dari Aula Asura Kegelapan dan Ouyang Seng serta Jiuliu dari Lembah Kisa dengan cepat mencapai kesepahaman diam-diam dan mengizinkan mereka yang melarikan diri untuk berkumpul di sekte persenjataan. Pada saat ini, gerbang kota distrik bumi, api, air, dan angin telah diduduki oleh lima kekuatan. Kota persenjataan juga telah disegel dan dikendalikan oleh lima kekuatan. Saat ini, sekte persenjataan tidak lagi bertanggung jawab atas kota persenjataan. Hampir mustahil bagi praktisi bela diri sekte persenjataan manapun untuk melarikan diri dari kota ini. Para anggota yang tersebar itu berangsur-angsur kembali ke sekte persenjataan dari segala penjuru kota. Banyak delegasi asing dari sekte luar juga ikut bergabung. Kelompok Han Qingrui, Kang Zi, dan Han Feng bergerak diam-diam di sudut jalan yang sepi. Mereka juga menuju ke sekte persenjataan. Kalau aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan datang ke Armament City saat itu. Huh, Ayah Kang Zi, Kang Hui, menghela nafas dalam-dalam dan merasakan kekalahan di akhir perjalanannya. Awalnya, ia adalah wakil Master Pavilion Nebula dan awalnya memegang jabatan tinggi. Setelah kalah dari Liu Yun Tao, ia tidak mau menundukkan kepala dan mengjilat Liu Yun Tao. Jadi, atas rekomendasi Pan Jueming, ia datang ke kota persenjataan untuk menjadi delegasi asing sekte luar. Pada awalnya, hari-hari mereka tidak buruk. Sekte persenjataan memperlakukan mereka dengan sangat murah hati. Selama mereka menyelesaikan misi, mereka akan diberi hadiah besar. Terlebih lagi, setelah mereka mengumpulkan cukup banyak pahala, mereka bahkan dapat meminta sesepuh sekte dalam untuk secara pribadi menempa artefak bagi mereka. Mereka diam-diam bekerja keras untuk sekte persenjataan tanpa mengeluh. Mereka menunggu hari ketika kontribusi mereka cukup sehingga para tetua sekte dalam seperti Mohai dan Tan Dong Ling akan secara pribadi menempa artefak roh yang dapat mereka gunakan sesuai keinginan mereka. Sayangnya, melihat situasi saat ini, mereka mungkin tidak akan pernah bisa menunggu hari itu tiba. Dia mendengar bahwa ketua sekte persenjataan saat ini tampaknya adalah Qin Lai. Han Qingrui memberitahu mereka berita yang didengarnya. Mendengar ini, tubuh Han Feng dan Kang Zi bergetar saat mereka menatapnya dengan tidak percaya. Han Tua dan Kang Hui juga terkejut. Han Qingrui tersenyum getir, itu memang benar, jika bukan karena dia, kita pasti sudah dikorbankan sebagai umpan meriam saat sekte persenjataan dan menara bayangan gelap mulai bertempur. Bagaimana mungkin Qin Lai adalah Qin Lai? Kang Zi berteriak aneh, tidak berani mempercayainya apapun yang terjadi. Tak jauh dari situ, terdengar teriakan. Ayo kita lihat. Ketika Han Qingrui, Kang Hui, dan yang lainnya mendengar suara itu datang dari jauh, ekspresi mereka berubah saat mereka melotot tajam ke arah Kang Zi. Serangkaian teriakan terdengar dari kejauhan, disertai suara kekar seorang pria. Ketika Han Qingrui dan Kang Hui mendengar suara itu, tubuh mereka bergetar hebat Mo, R, bawa beberapa orang ke sana dan lihatlah. Suara Tusi Kiong datang dari jauh. Han Qingrui, Kang Hui, dan yang lainnya berdiri tak bergerak di sudut yang gelap. Ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Tak lama kemudian, Tumo, Zhu Okian, dan beberapa praktisi bela diri Aula Asura gelap tiba-tiba muncul di jalan terpencil ini. Saat mereka melangkah ke tempat ini, mata Tumo menyapu dan ekspresinya tiba-tiba membeku. Ketika Tuzi dan Zhu Okian melihat Kang Zi dan Han Feng yang gendut, ekspresi mereka juga berubah drastis. Mereka terkejut. Master pavilion Han Qingrui dan Kang Hui dengan sedih menangkupkan tangan mereka dan membungkuk ke arah Tumo. Kakak Tu, Kakak Kian, Han Feng, dan Kang Zi menatap Tuzi dan Zhu Okian dengan ibah. Kau tahu praktisi bela diri Dark Asura Hall lainnya. Dia mengerutkan kening dan menatap Tumo, bertanya, siapa mereka? Namanya adalah Lian Dong, dan dia adalah bawahan komandan lain seperti Tumo. Ia juga seorang praktisi bela diri alam manifestasi tahap awal. Dia adalah jenderal biasa dari Dark Asura Hall. Saudara Lian Dong, orang-orang ini adalah teman lamaku, dan mereka adalah bawahan lama ayahku. Bisakah kau berpura-pura tidak melihat mereka dan memberi mereka jalan keluar? Tumo membungkuk dan bertanya dengan tulus. Ketika ini selesai dan kita kembali ke Ola, aku pasti akan memberimu hadiah yang besar. Lian Dong melirik Han Qingrui dan yang lainnya. Ekspresinya dingin ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kepala Ola menyuruhku ikut denganmu karena dia ingin aku mengawasimu kalau-kalau kau bertemu aku datang, Kepala Ola secara khusus mengatakan kepadaku untuk meninggalkan hal-hal yang tidak nyaman bagimu untuk dilakukan kepadaku. Dia mengeluarkan tombak berbentuk ular dan berjalan menuju Han Qingrui dan yang lainnya selangkah demi selangkah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Saudara Lian Dong, Tumo berteriak. Langkah kaki Lian Dong tidak berhenti. Nada suaranya dingin. Saudara Tu, jangan cari masalah untuk dirimu sendiri, jangan buat masalah untuk ayahmu, dan jangan buat sulit bagi Ketua Ola. Yuan Tianya sudah meninggal, dan Kepala Balai Agung akan segera memasuki aliansi surga mendalam. Saat ini, Kepala Balai Cao adalah orang yang paling berpeluang menduduki posisi itu. Kita tidak boleh meninggalkan noda sekecil apapun pada catatan kita, dan kita jelas tidak boleh membiarkan siapapun menggunakannya untuk melawan kita. Oleh karena itu, orang-orang ini harus mati. Tumo, Tuzi, dan Zuokian tiba-tiba membeku, mata mereka dipenuhi teror yang hebat. Baru sekarang mereka mengerti bahwa alasan Lian Dong ada di sisi mereka adalah untuk mencegah kecelakaan hari ini terjadi, untuk menghentikan semua kecelakaan. Ini juga ide Cao Suan Rui. Cao Suan Rui adalah Kepala Ola yang sangat setia kepada ayah mereka, dan juga pendukung mereka. Jika mereka tidak menaati perintah Cao Suan Rui, mereka dan ayah mereka semua akan menderita musibah. Ketika Han King Rui, Han Yu, dan Kang Zee melihat Tumo, mereka awalnya berpikir bahwa mereka dapat menghindari bencana, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka tetap akan mati pada akhirnya. Mereka harus meninggal di hadapan sahabat dan saudara mereka di masa lalu. Hal ini menyebabkan hati keempatnya dipenuhi kesedihan dan kepahitan. Saudara Lian Dong, Tumo berteriak lagi. Mata Tuzee dan Zuokian tiba-tiba memerah, seolah-olah mereka akan kehilangan kendali. Pada saat ini, suara Tuzi Kiong terdengar dari dekat. Mo R., Zee R., Little Kian, jangan ikut campur. Panglima besar masih yang paling berani. Lian Dong berkata sambil tersenyum. Teriak Pastor Tumo. Huh, Pak Tua Han, Pak Tua Kang, jangan salahkan kami karena tidak berperasaan. Kami benar-benar tidak bisa membantu kalian. Suara Tuzi Kiong terdengar lagi. Bahkan jika kita melepaskannya kali ini, kau tidak akan bisa keluar dari kota persenjataan hidup-hidup. Bukannya kami tidak ingin membantumu, hanya saja itu tidak ada gunanya. Lian Dong akan memberi mereka kematian yang cepat. Jangan khawatir, Komandan Agung. Lian Dong tahu apa yang harus dilakukan dan tidak akan membiarkan orang-orang ini terlalu menderita sebelum mereka meninggal. Lian Dong menjawab. Dia mengangkat tombak ular itu dan mulai menyalurkan senirohnya. Tombak ular itu dengan cepat melepaskan cahaya hijau tua. Nak, aku sudah menemukan orang-orang yang ingin kau jaga. Namun, ada sekelompok orang yang akan segera meninggal. Ketika Kin Lai berjalan ke kaki gunung, riak Jiwa Sueli berasal dari Soul Suppressing Orb di benaknya. Adegan yang jelas tergambar di benaknya. Itu adalah adegan Han King Rui, Han Feng, dan Kang Si terbunuh. Bantu aku menghentikan orang dengan tombak ular itu, teriak Kin Lai. Heh, saya tidak akan melakukan semuanya sendiri. Jika Anda ingin menyimpannya, saya dapat mengirim Anda ke sana sekarang juga. Kata Sueli. Kalau begitu, kirim aku ke sana segera, teriak Kin Lai dengan marah. Baiklah. Tubuh Kin Lai hendak mencapai alun-alun ketika dia tiba-tiba berhenti. Sebuah genangan darah aneh muncul di tanah di bawah kakinya, melilitnya, dan menariknya ke bawah tanah. Tiba-tiba dia merasakan gelombang pusing. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa genangan darah aneh itu bergerak di bawah tanah dengan kecepatan seribu meter per detik. Han King Rui, Han Yu, Kang Si, dan yang lainnya menyaksikan cahaya pada tombak ular itu terbentuk dan Lian Dong, seorang praktisi bela diri alam manifestasi, melepaskan auranya. Mereka semua merasa dingin. Mereka tahu betul bahwa mereka tidak akan mampu sampai ke sekte persenjataan dan selamat dari musibah ini. Ayahnya, Tu Zhe, tahan dia, suara Tusi Kiong terdengar lagi. Seorang praktisi bela diri Dark Asura Hall berdiri di samping Tu Zhe. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menekan bahu Tu Zhe, membuatnya tidak bisa bergerak. Dan Kian kecil, aku tidak akan membiarkan mereka bertindak gegabuh, kata Tusi Kiong lagi. Orang lain juga menekan Zuo Kian. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan dengan air mata saat si gendut Kang Hui dan Han Yu berjalan menuju kematian. Tidak ada yang dapat mereka lakukan. Pada saat ini, di antara Liandong dan Han King Rui, genangan darah yang melilit Kin Lai secara aneh melayang dari tanah. Kin Lai menginjak tanah, dan genangan darah itu tenggelam kembali ke dalam tanah. Kin Lai. Kin Lai. Kin Lai. Semua orang berteriak kaget. 230. Kolam darah mengapung ke permukaan, dan Kin Lai muncul. Dia berdiri di antara Liandong dan Han King Rui. Kin Lai. Tu Zhe, Zuo Kian, Kang Zi, dan Han Feng semuanya berteriak kaget saat melihatnya tiba-tiba muncul. Kin Lai, itu benar-benar kamu. Sepertinya rumor yang ku dengar itu tidak salah. Han King Rui berkata dengan kaget. Master Sekte Armament Sek saat ini. Heh, waktu yang tepat. Liandong tertawa. Selama aku menangkapmu, Master Aula pasti akan memberiku hadiah besar. Dia mengayunkan tombak ular di tangannya, dan sinar cahaya hijau mengembun seperti pita hijau. Mereka akan melilit tubuh Kin Lai. Kin Lai, apa yang kamu lakukan di sini, kata Zuo Kian dengan cemas. Senior Tu, apakah kau ingin semua orang di sini mati? Kin Lai berteriak pada posisi Tu Sikiong. Saat dia berbicara, cincin spasial di jarinya tiba-tiba berkelebat, dan bom mendalam Terminator tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Gemuruh. Ziz ziz ziz. Suara guntur yang tumpul, disertai sambaran petir biru, beriak keluar dari bola logam seukuran kepalan tangan. Gelombang energi yang tertekan dan mengamuk beredar gila-gilaan di dalam bola logam, riak-riak aneh muncul di udara di area ini. Lian Dong berhenti, Tu Sikiong berteriak. Panglima tertinggi, apakah Anda akan melanggar perintah kepala Aula? Lian Dong mengerutkan kening. Sosok agung berjalan keluar dari sebuah bangunan batu tak jauh dari sana. Bekas luka yang panjang dan sempit membentang dari sisi kiri wajahnya hingga ke lehernya yang tebal. Bekas luka itu seperti cacing tanah yang dicap di wajahnya, membuatnya tampak sangat ganas dan ganas. Orang ini adalah Tu Sikiong, Panglima tertinggi di bawah Master Aula Kedua Cao Suang Rui dan pendiri Pavilion Nebula. Ayah Tumoh dan Tu Zee. Tentang Tu Sikiong, ketika Kin Lai masih di Pavilion Nebula. Dia telah lama mendengar namanya, bahkan menganggapnya sebagai idola. Hari ini, dia akhirnya bertemu dengan pendiri Nebula Pavilion, melihatnya melangkah mendekat, melihatnya berdiri di samping Lian Dong tanpa rasa marah atau kagum. Jika tidak ingin mati, maka patuhilah. Tu Sikiong melirik Lian Dong. Ekspresi wajah Lian Dong berubah saat dia berteriak, Panglima tertinggi, apa yang hendak aku lakukan diperintahkan langsung oleh Kepala Aula. Di samping Kepala Aula, saya akan memberitahunya secara pribadi. Tu Sikiong berhenti menatapnya dan menatap Kin Lai serta bola logam di tangan Kin Lai. Ekspresinya berangsur-angsur berubah serius saat dia berkata dengan serius, apakah ini benda yang melukai Blut Sado dengan parah. Kin Lai mengangguk. Tu Sikiong merenung dan tiba-tiba berkata, Han King Rui Tua dan Kang Hui. Tu Sikiong berkata sambil mengerutkan kening. Tu Sikiong melambaikan tangannya dan mengerutkan kening. Kin Lai lah yang menarikmu kembali dari gerbang neraka. Tanpa benda itu, kau tetap akan mati. Kin Sikiong Sikiong lakukan. Kau berbohong, katanya, dan berkata, Bayangan, Dong, Kin Lai menggenggam Terminator Profound Bomb dengan satu tangan. Dia dan berjalan dari Tian Dong. Dia, Lian 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 dari Dong, dan berkata, dan Tian Dong, berbalik, Yun, dan Tian, dan berkata, Dari Dari Dari. Aku akan melaporkan masalah ini kepada Kepala Aula, Lian Dong tiba-tiba mendengus dingin. Bekas luka seperti cacing tanah di wajah Tusi Kiong tiba-tiba bergetar. Dia berbalik dan mencengkeram leher Lian Dong dengan tangan kanannya yang berbulu. Dia memegang leher Lian Dong dengan erat dan mengangkatnya ke udara. Aku tidak suka orang mengancamku. Dia mendengus dingin saat menatap mata Lian Dong. Ayah. Paman kamu. Panglima tertinggi. Tumo, Tuzi, Zuokian, dan para praktisi bela diri Aula Asura Gelap lainnya semuanya menjadi pucat karena sangat terkejut. Lian Dong sudah menjelaskan bahwa semua yang dia lakukan adalah rencana Chao Suan Rui. Dia tinggal bersama Tumo dan yang lainnya juga merupakan ide Chao Suan Rui. Tusi Kiong mungkin adalah komandan terkuat Chao Suan Rui, tetapi dia tetaplah seorang bawahan. Bukankah dia tidak memberikan muka pada Chao Suan Rui dengan memperlakukan Lian Dong seperti ini? Bahkan Tumo pun panik. Panglima, apa yang kau lakukan? Jika kau berani memperlakukanku seperti ini, aku akan meminta kepala Aula untuk menanganinya. Lian Dong sama sekali tidak takut. Wajahnya merah, dan dia masih berani mengancamnya. Karena dia tahu bahwa Tusi Kiong tidak akan berani bertindak atau melakukan apapun padanya. Oleh karena itu, dia memiliki kepercayaan diri untuk berteriak. Panglima tertinggi, jangan bertindak gegabuh. Para praktisi bela diri Dark Asura Hall lainnya juga berteriak dan mencoba untuk mencegahnya. Huff, apakah kamu berani membunuhku? Lian Dong mencibir, jika kamu memperlakukanku seperti ini, apakah kamu percaya bahwa Tumo dan Tzu Zee akan mati? Apakah kamu percaya bahwa keluarga Tzu akan dibantai? Mengapa aku tidak berani? Tusi Kiong menyeringai dan tiba-tiba meraihnya. Retakan. Suara patah leher Lian Dong terdengar begitu saja. Kepala Lian Dong tiba-tiba berputar tidak wajar. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan terkejut. Bahkan saat meninggal, dia tidak percaya Tusi Kiong berani membunuhnya. Panglima tertinggi, ya ampun, kau, beraninya kau melakukan ini. Ayah, kamu, kamu. Paman kamu. Tusi Kiong mendengus dingin dan membuang mayat Lian Dong. Dia berkata dengan ekspresi kejam, bahkan jika Cao Suan Rui berani mengancam puteraku, aku akan membunuhnya tanpa ragu-ragu, apalagi Lian Dong. Ketika dia mengatakan ini, semua praktisi bela diri Dark Asura Hall di sekitarnya terdiam. Mereka semua mengira Tusi Kiong sudah gila. Bahkan Tumo, Tzu Zee, dan Zuo Kian pun berpikiran demikian. Semua orang tahu bahwa Tusi Kiong sangat kejam, tidak berperasaan, dan kejam. Mereka juga tahu bahwa dia terkadang menjadi gila. Tetapi mereka juga tahu bahwa Tusi Kiong tidak bodoh. Di mata mereka, tindakan Tusi Kiong hari ini bukan sekadar gila, tetapi mendatangkan kematian. Yuan Tianya telah meninggal, dan posisi kepala ola Dark Asura Hall kosong. Aku akan menjadi kepala ola yang baru. Ekspresi Tusi Kiong tampak kejam saat dia berteriak, Cao Suan Rui tidak akan bisa menghentikanku. Semua orang sangat terkejut. Di sudut jalan, Qin Lai tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Han King Rui dan yang lainnya. Paman Han, Kang Zi, Han Feng, dan Paman Kang, suruh orang-orang kalian kembali ke sekte terlebih dahulu. Kamu duluan, perintah Han King Rui. Para praktisi bela diri yang banyak mengikuti mereka dari pavilion nebula semuanya menghela napas lega ketika melihat sekte itu sudah dalam jangkauan. Setelah membungkuk sedikit, mereka kembali ke sekte terlebih dahulu. Kata Qin Lai dan Han King Rui. Mengapa kamu menanyai Kang Zi di sekte persenjataan? Saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Aku menahanmu di sini dengan harapan kau bisa bertahan hidup. Qin Lai mengeluarkan Eye of Frost dan memanggil Kang Zi dan Han Feng. Datanglah ke sisiku dan pegang bahu kiri dan kananku. Wajah Han Feng dan Kang Zi dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi mereka tetap mendekat dan memegang bahunya dengan bingung. Cahaya es yang berkilauan. Tiba-tiba cahaya itu keluar dari mata es dan menyelimuti ketiga sosok itu. Di bawah tatapan Han King Rui dan Kang Hui, Qin Lai, Kang Zi, dan Han Feng berangsur-angsur menjadi transparan dan segera menghilang. Han King Rui dan Kang Hui terkejut. Beberapa menit kemudian, Qin Lai muncul kembali dan berkata, Paman Han, Paman Kang, giliran kalian untuk memegang bahuku. Keduanya melakukan apa yang diperintahkan, sambil merasa senang. Puluhan detik kemudian, Han King Rui, Kang Hui, Kang Zi, dan Han Feng berada di dalam rumah kristal padat yang terbuat dari es. Rumah kristal itu dibangun khusus oleh Qin Lai. Lokasinya berada di sudut tanah beku dan tertutup rapat. Tempat itu benar-benar tertutup rapat. Di sini, mereka berempat tidak dapat melihat binatang purba yang membeku. Mereka juga tidak tahu lokasi pasti mereka. Tanpa bimbingannya, Han King Rui dan tiga orang lainnya tidak dapat pergi, masuk, atau masuk. Alasan dia sangat berhati-hati adalah karena dia khawatir orang-orang yang masuk akan mengungkap rahasia pegunungan Arktik. Dia khawatir seseorang akan dengan ceroboh mengungkap misteri tempat ini. Dia takut seseorang dengan motif tersembunyi akan menemukan tempat ini dan melepaskan binatang purba itu dari es, sehingga menyebabkan kiamat bagi benua Scarlet Tide. Tempat macam apa ini? Teriak Kang Zi. Jangan khawatir tentang di mana Anda berada. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Anda sangat aman di sini. Kin Lai menyentuh mata es dan berkata, Aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Beristirahatlah dengan baik, aku akan datang lagi. Tak lama kemudian, dia muncul di Armament City sekali lagi. Sambil menatap langit, dia bergegas menuju alun-alun. Tidak lama setelah dia pergi, para pemimpin lima kekuatan secara bertahap berkumpul di pintu masuk sekte persenjataan. Sudah saatnya menarik jaring, Yudai berkata dengan ekspresi gelap. Men, semua sisa-sisa sekte persenjataan telah kembali satu demi satu. Jiang Yuan menganggup dan berkata, Sudah waktunya untuk menyelesaikan semuanya. Saya juga sangat ingin bertemu dengan master sekte baru ini. Fu Zhuohui tersenyum bebas. Aku akan berhadapan langsung dengan junior bernama Kin Lai ini. Aku harap semua orang akan menghargai orang tua ini. Ji Uliuyu berteriak dengan nada muram. Ayo pergi. Para pemimpin dari lima pasukan memimpin bawahan mereka. Setelah menerobos pintu masuk kota persenjataan dan sekte persenjataan, mereka menyerbu ke arah alun-alun seperti lima niat membunuh yang nyata. Di alun-alun di kaki gunung berapi-api. Tiga pendeta agung sekte persenjataan, tujuh tetua agung sekte dalam, Si Jingyun, Wu Tuo, dan Su Zying, Song Siyuan, Xie Zizang, Zantianyi, dan Sueli. Semua orang penting berkumpul di sini. Tiga ahli alam pemenuhan, Song Siyuan, Xie Zizang, dan Zantianyi. Semuanya duduk di depan Sueli dengan ekspresi serius dan ekspresi diam. Sueli sekali lagi berjanji bahwa selama mereka bertiga tidak bergerak, Sueli tidak akan bertindak. Karena itu, mereka bertiga pun patuh dan duduk. Mereka menunggu kedatangan para pemimpin dari lima kekuatan. Mereka menunggu para pemimpin dari lima kekuatan untuk membunuh semua orang dari sekte persenjataan dan menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Tiga pendeta agung dan tujuh tetua agung dari sekte persenjataan juga sedang menunggu. Mereka sedang menunggu kematian. Kesepuluh orang ini bahkan telah menyebar dan masing-masing dari mereka duduk di bawah pilar polaroh. Mereka bahkan telah memilih tempat di mana mereka akan mati sebelumnya. Kinlai dan Luo Zichang berteriak, Pergi, lepas dari sekte persenjataan. Ayo kita melarikan diri jika kita bisa, Fangqi juga berteriak. Tiga ahli alam pemenuhan, Song Siyuan, Xie Zizang, dan Zantianyi, tiba-tiba membelalakan mata mereka sedikit saat memperhatikan pendatang baru itu. Junior, sebentar lagi, aku akan mematahkan jarimu satu persatu. Su Zing menggertakkan giginya dan berkata, Tatapan mata si Jingyun dan Wu Tuo juga bergerak di sekitar jari-jari Kinlai. Mereka jelas memiliki pikiran yang sama. He he, kamu benar-benar datang. Apakah kamu datang untuk menyaksikan sekte ini berjalan menuju kehancuran? Sueli menyeringai aneh. Kinlai mengerutkan kening. Ia mencari-cari sosok Tang Siki dan Lian Rou di antara kerumunan. Ia melambaikan tangannya dan berkata, kakak senior Tang, kakak senior Lian Rou datanglah padaku. Di tepi alun-alun, di samping sekelompok praktisi bela diri Suemao, Tang Siki dan Lian Rou memiliki ekspresi muram. Mereka tampak seolah-olah siap untuk hidup dan mati bersama sekte persenjataan. Tidak ada lagi cahaya harapan di mata mereka.